Apa yang disebut perjanjian pernikahan itu hanyalah kesepakatan yang Anda buat dengan Dong Suan Zeng untuk ditukar dengan keuntungan bagi keluarga Anda. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai kesepakatan yang Anda buat dengan Dong Suan Zeng? Dia sudah menjadi partner Daoku sekarang, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kamu takut pada Dong Suan Zeng, tapi apakah kamu tidak takut pada Sik Suan Dausu? Su Fang mencibir, nadanya sombong dan mengejek. Di mata Feng Han, Su Fang adalah seekor katak di dalam sumur, penduduk asli. Sekarang setelah dia diejek, amarah di hatinya kembali membara. Namun, dia harus menahan amarahnya. Tuan muda Su Fang, tidak peduli apapun yang terjadi, saya tetaplah yang lebih tua dari Dewi. Perjanjian pernikahannya dengan Dong Suan Zeng telah lama ditetapkan, namun Anda dengan paksa memisahkan mereka. Anda terlalu sombong, terlalu suka menindas. Sombong, terlalu suka menindas. Su Fang mendengus, memandang rendah Feng Han. Kamu mengambil hartaku dan berusaha menghancurkan jalur kultifasiku, menyerahkanku ke Dong Suan Zeng untuk dipermalukan. Kamu bahkan tidak menyayangkan Dewi. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu terlalu pengganggu? Saya, Su Fang, tidak pernah menjadi orang yang sombong, tetapi masalah hari ini menyangkut wanita saya, jadi saya harus menjadi sombong sekali ini. Jika Anda masih mencoba menggunakan Dewi sebagai kesepakatan, Su Fang pasti akan pergi ke Dong Suan suatu hari nanti dan memusnahkan keluarga Feng Anda. Suara nyaring itu dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak tertandingi dan niat membunuh yang tajam. Leluhur Gregen berbicara dari dunia batin Su Fang, Su Fang, bodoh sekali jika kamu menyinggung ahli dunia lain demi seorang wanita. Namun, leluhur ini menyukai dominasimu. Kamu seharusnya seperti ini jika kamu seorang pria. Su Wan Zeng, yang berada di Yantian Astrolabe, juga memuji, Su Fang, saya benar. Kehidupan seorang kultifator harus berani mencintai dan membenci. Jika tidak, apa gunanya meskipun seseorang abadi? Mata Dewi Luo basah. Dia dulu merasa seperti ada gunung yang menekannya, tapi sekarang, dia merasa sangat rileks. Sosok Su Fang yang tidak terlalu tinggi sedang mengangkat dunia untuknya. Patriark Luo diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Dewi Luo, Dewi, jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Dewi Luo merasa seperti disiram air es. Tubuhnya gemetar dan menjadi dingin. Setelah ragu-ragu dan berjuang sejenak, Dewi Luo tiba-tiba berkata, Paman, aku lebih baik mati daripada menyetujui perjanjian pernikahan dengan Dong Suan Zeng. Aku telah memutuskan untuk tidak kembali ke klan Feng. Aku akan meninggalkan alam semesta ini. Di masa depan, tolong kabulkan permintaanku, Paman. Anda. Mata Feng Han bersinar dengan kilat kemasan, dan kekuatan suci yang menakutkan memancar keluar. Namun, hal itu segera terkendali. Jika dia tidak takut pada sisuan Dao Zu, Feng Han pasti sudah lama membunuh Su Fang dan Dewi Luo. Mengapa dia merasa was-was? Su Fang memperlihatkan ekspresi gembira. Sedikit yang mereka ketahui. Kemudian, Dewi Luo mengatakan sesuatu yang membuat Su Fang tercengang. Su Fang, apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh kebetulan. Setelah hari ini, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Saat kita bertemu di masa depan, kita akan menjadi orang asing. Kuharap kamu tidak mengganggu ku lagi. Senyuman di wajah Su Fang membeku. Dewi, denganku di sini, tidak ada yang berani memaksamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Dewi Luo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Su Fang, aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Antara kau dan aku, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Feng Han kaget dan kaget. Tatapannya pada Su Fang dipenuhi dengan kesenangan. Hati Su Fang mencelos. Mengapa? Dia kemudian menatap Patriark Luo. Tatapannya menjadi tajam. Apakah kamu yang menghapus ingatan Dewi dan mencoba mengubah nasibnya? Di masa lalu, saya menghormati Anda sebagai sesepuh Dewi, dan Anda pernah menyelamatkan saya. Oleh karena itu, aku tidak mempermasalahkan kamu menghapus ingatan dan takdirku. Tapi Anda menggunakan trik yang sama lagi. Apa menurutmu aku, Su Fang, tidak bisa membunuhmu? Dewi Luo berteriak dengan dingin. Su Fang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ayah Angkat. Dia tidak menghapus ingatan dan nasibku. Ayah Angkat, ayo pergi. Su Fang melihat dinginnya mata Dewi Luo tanpa emosi apapun. Jantungnya seperti tertusuk pisau tajam. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Dewi, kenapa begini? Dewi Luo berkata dengan dingin, tidak ada alasan lain. Sudah ku bilang padamu sejak lama, kamu dan aku adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Nasib kita seharusnya tidak bersinggungan. Ada baiknya menggunakan kesempatan ini untuk mengakhirinya. Su Fang tersandung, wajahnya paling pucat. Pikirannya kacau. Su Wan Zen berteriak dari disbintang langit yang meluap. Su Fang, pasti ada alasannya. Kamu harus tenang sekarang, jangan kehilangan akal sehatmu. Dragon leluhur mendengus dingin, kalian para wanita manusia sangat linplan. Feng Han tertawa dan berkata, Tuan Muda Su Fang, Dewi sendirilah yang tidak mau kedongsuan dalam beberapa tahun. Tunggu. Su Fang memanggil untuk menghentikan Feng Han. Feng Han berkata dengan muram, Apa? Apakah Tuan Muda Su Fang ingin menahanku di sini? Atau apakah Anda mencoba memaksa Putri Surgawi untuk menjadi pendamping dao Anda? Hah? Su Fang menghela nafas dalam-dalam, nyaris tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia menatap Feng Han. Apapun keputusan yang diambil Dewi, aku, Su Fang, tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Jika saya mengetahui bahwa keluarga Feng berani melakukan apapun yang merugikan Dewi di masa depan, saya, Su Fang, bersumpah akan pergi ke Dong Xuan dan menyingkirkan keluarga Feng dari Dong Xuan sepenuhnya. Ada rasa jijik di mata Feng Han. Su Fang berkata dengan dingin, kamu mungkin berpikir bahwa kata-kataku sombong dan terlalu percaya diri, tetapi kamu harus tahu bahwa aku, Su Fang, telah menginjak kepala banyak ahli yang pernah mempermalukanku dari dunia kecil alam semesta ini untuk berdiri. Di puncak dunia saat ini, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 300 ribu tahun. Tatapan Feng Han sedikit berubah, tatapannya pada Su Fang langsung berubah. Tidak ada lagi rasa jijik. Bukan karena bakat dan kekayaan seperti itu tidak ada di Dong Xuan, tetapi sangat jarang melihat seseorang yang berubah dari manusia fana ke puncak dunia alam semesta dalam 300 ribu tahun. Seorang jenius yang tiada taranya akan sangat dihargai dalam kekuatan apapun dan akan dipupuk dengan upaya penuh. Tidak mengherankan jika Dao Zushi Suan menghargai Su Fang. Su Fang kemudian berbicara dengan nada mendominasi, sekarang saya dihargai oleh Dao Zushi Suan, dapatkah Anda memprediksi pencapaian saya di masa depan? Bisakah Anda menjamin bahwa saya, Su Fang, tidak akan menjadi ahli tiada taraf di alam dewa Jiu Suan di masa depan? Penyebab apa yang ditaburkan sekarang, akibat apa yang akan dituai di kemudian hari? Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, jika keluarga Feng tidak ingin dimusnahkan, ingatlah apa yang saya katakan hari ini. Feng Han mendengus, apakah kamu sudah selesai? Jika tidak ada yang lain, aku harus pergi. Su Fang kemudian berkata perlahan, sampaikan pesan pada Dong Xuan Zeng juga. Dalam waktu kurang dari satu era, aku akan pergi ke Dong Xuan untuk menantangnya. Jika jiwa keluarga ku dirusak dengan cara apapun, aku akan membunuh keluarganya satu per satu dan buat dia membayar seratus kali lipat harganya. Saya pasti akan menyampaikan pesan Tuan Muda Su Fang. Feng Han meninggalkan kata-katanya dan melangkah ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Patriark Luo hendak pergi bersama Dewi Luo ketika Su Fang tiba-tiba berbicara, Dewi, tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Jika seseorang memaksamu, aku akan membunuh. Jika ini adalah takdir, aku, Su Fang, akan menantang surga. Dewi Luo terkejut. Patriark Luo mengangkat alisnya, sedikit ketakutan di matanya yang dalam. Kemudian, seberkas cahaya bintang meluncur dari telapak tangan Su Fang dan melayang ke arah Dewi Luo. Cahaya bintang menyelimuti dua permata teratai, yang terkondensasi dari esensi kekuatan asal dunia yang telah dikeluarkan dari kuali selama ini. Su Fang telah mendapatkannya. Dewi Luo mengolah dunia dalam tubuhnya dan inti dao surgawi. Permata teratai yang mengandung kekuatan asal dunia ini cocok untuk budidayanya. Dewi Luo ragu-ragu sejenak sebelum menyerap permata teratai ke dalam tubuhnya. Patriark Luo kemudian melepaskan aura ilahi, menyelimuti Dewi Luo dan pergi. Saat keduanya akan menghilang, keinginan Dewi Luo terngiang-ngiang di benak Su Fang. Su Fang, pergilah keluar angkasa secepat mungkin. Hati-hati. Alis Su Fang berkerut rapat. Jelas sekali, Dewi Luo mengalami kesulitan yang tak terkatakan, itulah sebabnya dia harus meninggalkannya. Dia menyarankanku untuk pergi ke luar angkasa pada akhirnya. Ini pasti alasan dia harus meninggalkanku. Hati-hati. Kepada siapa dia memintaku untuk berhati-hati? Turunnya Dewa Jahat, atau orang lain? Su Fang bingung. Melihat tempat di mana Dewi Luo menghilang, hatinya tiba-tiba menjadi berat. Kill 11. Naga leluhur berkata, Nak Su Fang, tunggu apa lagi? Dia hanyalah seorang wanita. Dengan bakat dan kekuatanmu saat ini, kamu dapat menemukan pendamping Dao yang 100 kali lebih kuat dari gadis kecil itu bahkan jika kamu pergi ke luar angkasa. Titik. Mengapa kamu masih khawatir tidak menemukan seorang wanita? Su Fang berteriak, Lo ah tua, diam. Naga leluhur juga tahu bahwa Su Fang sedang frustrasi, jadi dia tidak berani berbicara dengan Su Fang lagi. Hahaha. Suara dingin Su Wan Zen terdengar, Su Fang, kamu harus tenang dan pikirkan baik-baik mengapa kamu begitu kesakitan, frustrasi, dan depresi. Kenali apa yang paling penting dan baptis kembali hati Daomu. Mengapa? Su Fang mulai tenang. Dao adalah sebuah jalan, hanya mereka yang bisa menentukan arah yang bisa mencapai ujungnya. Mereka yang mengembara tidak akan pernah bisa menentukan arah, dan hanya akan tersesat di tengah jalan. Mereka yang berhati pemberani akan dengan gagah berani maju. Su Fang mengulangi kitab suci pertempuran Dao besar dalam pikirannya. Dia segera meletakkan semuanya, yang ada hanya ketenangan dan kejernihan yang tersisa di pikirannya. Dia menyingkirkan kabut di kepalanya. Alasan saya sangat marah dan kesakitan adalah karena saya pikir saya memiliki kekuatan untuk berdiri di puncak Dao Surgawi. Saya dapat mengendalikan segalanya, termasuk nasib saya sendiri. Namun setelah diintimidasi oleh Feng Han, saya harus mengandalkan sisuan Dao Zu untuk mengatasi bahaya tersebut. Selain itu, kepergian Dewi menyadarkanku bahwa aku masih sangat lemah saat ini. Saya tidak bisa mengendalikan nasib saya sendiri, dan tidak bisa melindungi orang yang saya cintai. Hal ini menyebabkan hati Dao saya menjadi frustrasi. Su Fang menganalisis situasinya dan menjelaskannya kepada Su Wan Zen. Su Wan Zen berkata, Tidak buruk, kamu tidak kehilangan akal karena menjadi kuat, dan tidak menyerah pada dirimu sendiri karena kemunduran. Su Fang memandang ke langit. Dia sepertinya bisa melihat menembus istana ilahi yang menurun, menembus dinding Dao Surgawi, dan melampaui langit. Kakak senior benar, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jalur kultifasi sangatlah sulit dan tidak ada habisnya. Begitu aku mencapai puncak gunung ini, masih ada gunung yang lebih tinggi lagi yang menungguku. Jika aku ingin naik lebih tinggi dan selanjutnya, aku hanya bisa melakukannya seperti yang kulakukan sebelumnya. Aku harus melewati semua rintangan di sepanjang jalan dan maju dengan ganas. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku, Su Fang, akan mengendalikan hidupku sendiri. 2572 Jika aku ingin mengendalikan takdirku sendiri, aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Dengan kekuatanku saat ini, di alam semesta ini, selain tubuh asli dewa jahat yang turun ke dunia, sudah sulit bagi siapapun untuk menandingiku. Bahkan pakar tertinggi klan raja, di Hao, bukan lagi eksistensi tertinggi di hadapanku. Namun, dibandingkan dengan Feng Han, yang datang dari luar angkasa, aku masih jauh tertinggal. Aku seperti semut, dan dewa jahat itu mungkin lebih kuat dari Feng Han. Keturunan dewa jahat, Feng Han. Saat ini, aku tidak berarti apa-apa seperti semut di hadapan kalian semua. Namun, akan ada suatu hari ketika aku akan menginjak semua kepala kalian, sama seperti bagaimana aku melangkah. Di atas kepala mereka yang pernah mempermalukanku. Aku akan menginjak semua kepalamu dan memanjat semua puncak. Su Fang mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar penuh tekat. Pertama, aku akan menemukan cara untuk mengintegrasikan fragment dunia dan dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Kemudian, aku akan pergi ke istana pemain kegelapan untuk menekan gagak emas dan mendapatkan pedang penakluk jahat yang sejati. Setelah itu, aku akan memasuki gunung layak surgawi dan cari tahu alasan perubahan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan masalah perubahan langit dan bumi, aku akan mencari tahu kesulitan apa yang dialami Bunda Surgawi dan mengapa dia meninggalkanku dengan tegas. Lalu, aku akan melampaui langit dan menyelamatkan jiwa kakekku. Setelah merenung sejenak, Su Fang memilah pikirannya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan harta karun seperti tutup kuali muncul di telapak tangannya. Itu adalah harta karun yang bisa menyegel fragment dunia. Leluhur Gregen, yang berada di dunia batin Su Fang, melihat pemandangan ini dan berkata dengan suara terkejut, Anak Su Fang, bagaimana kamu bisa mendapatkan tutup kuali yang dapat menghilangkan fragment dunia? Aku mengambilnya dengan santai. Dengan santai mengambilnya. Gregen leluhur kesal. Di istana Dewa Advent tingkat pertama, Su Fang dengan santai mengambil token penjinak binatang dan menjadikan naga tua, yang baru saja melarikan diri, menjadi budaknya. Sekarang, dia dengan santai mengambil tutup kuali yang bisa menghilangkan fragment dunia. Mengapa dia mendapat semua keberuntungan? Su Fang mengaktifkan tutup kuali. Berdengung. Tutup kuali dengan cepat membesar dan terbang ke fragment dunia. Itu menutup rapat mulut kuali dan membuat tutup dan badan kuali menjadi satu. Su Fang mengulurkan tangannya dan meraihnya. Fragment dunia bergerak dengan suara gemuruh yang keras dan terserap ke dalam dunia batinnya. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyatu dengan fragment dunia yang datang dari luar angkasa. Satu-satunya cara adalah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya secara perlahan. Namun, itu tidak sepenuhnya sia-sia sekarang. Sebelum sepenuhnya menyempurnakan fragment dunia, Su Fang dapat menggunakan permata teratai yang terus-menerus dipelihara oleh fragment dunia untuk menyerap kekuatan asal murni dari dunia mendalam luar untuk diolah. Setiap beberapa ratus tahun, batu permata teratai akan dihasilkan dari pecahan dunia. Su Fang memperkirakan bahwa dia hanya membutuhkan dua atau tiga batu permata untuk membantunya mencapai puncak tingkat penguasa tingkat menengah dan naik ke tingkat penguasa tingkat atas. Ini adalah kekuatan energi luar angkasa yang maju. Su Fang sedang berkultivasi sekarang. Kecuali caotiki dan esensi dunia di lempeng bintang surgawi, energi lain di alam semesta tidak dapat banyak membantunya. Namun, aura energi luar angkasa tingkat lanjut hanya membutuhkan dua atau tiga batu permata yang berisi kekuatan asal dunia mendalam luar untuk mengangkatnya ke tingkat berikutnya. Selama perjalanan ke Istana Dewa Advent ini, dia telah menaklukkan naga leluhur, diangkat ke tingkat penguasa tingkat menengah, menyelamatkan kakak seniornya Su Wan Zen, menyatukan cermin suci kekacauan, memperoleh lempeng bintang surgawi, fragment dunia dari luar surga, dan bahkan membunuh klon yang turun. Itu adalah panen yang luar biasa. Kemampuan pribadi Su Fang dan kemampuan keseluruhannya telah meningkat pesat. Namun, kejadian Dewi Luo melemahkan kegembiraan di hati Su Fang. Dia mengingat semua yang terjadi antara dia dan Dewi Luo dalam pikirannya. Tiba-tiba, Su Fang teringat sesuatu dan bertanya kepada naga leluhur, naga tua, tahukah kamu tentang inti dao surgawi yang hamil? Inti dao surgawi yang hamil. Anda juga tahu tentang harta karun itu. Inti dao surgawi hamil tidaklah sederhana. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di wilayah dewa Jiuksuan memupuk benih dao dengan alam semesta mereka sendiri. Itu adalah harta karun tertinggi yang khusus digunakan untuk membina penerus. Dikatakan bahwa para kultifator yang memolah inti dao surgawi hamil memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Mereka bahkan dapat mengembangkan alam semesta mereka sendiri dan mencapai tingkat yang mulia surgawi. Kalau begitu, inti dao surgawi hamil seharusnya sangat berharga. Ini tidak hanya berharga. Inti dao surgawi yang hamil adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang tidak ragu-ragu untuk memelihara benih alam semesta dengan energi asal alam semesta mereka sendiri. Bahkan para jenius tak tertandingi di dunia mistik di luar angkasa pun berebut harta karun tersebut. Bisakah Anda bayangkan betapa berharganya itu? Terjadi keheningan sesaat. Sufang terus bertanya, Naga tua, kamu berada di sisi yang mulia surgawi. Kamu seharusnya tahu tentang putra yang mulia surgawi, yang dulunya adalah penguasa Neterward, bukan? Naga leluhur menjawab, Aku tahu beberapa hal tentang dia, tapi tidak banyak. Aku hanya tahu bahwa dia sombong dan sulit diatur. Dia bahkan berani menentang yang mulia surgawi. Belakangan, dia melampaui alam semesta ini dan melampaui langit. Hati Sufang dipenuhi keraguan. Kembali ke ruang bawah tanah hukum ilahi, Sufang telah menyelamatkan misteri, yang terbelenggu di kedalaman kodeks penindasan penjara. Misteri telah memadatkan benih energi dengan kekuatannya sendiri dan memberikannya kepada Suwan Zen. Sementara itu, dia telah memberi Dewi Luo Inti Dao surgawi yang hamil. Kil 11. Suwan Zen mengembangkan transformasi 9 Yin 9 dan bergabung dengan cermin Yuan Yin. Dia bisa dianggap menerima warisan misteri secara tidak langsung. Dapat dimengerti bahwa misteri tidak segan-segan mengkonsumsi energi asal miliknya untuk memberinya benih energi. Yang membingungkan Sufang adalah mengapa misteri begitu murah hati dan memberikan harta berharga seperti Inti Dao surgawi hamil kepada Dewi Luo bahkan tanpa mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Mengapa Dewi Luo datang ke alam semesta ini dari luar angkasa? Apa misi yang dia bicarakan? Selain itu, leluhur Luo tidak hanya mengenal Feng Han, pembangkit tenaga listrik klan Feng, tetapi dia juga mengenal Dong Suan Seng. Namun, dia bukan anggota kekuatan apapun. Apa latar belakangnya? Mengapa dia memutuskan nasib dan karma antara Sufang dan Dewi Luo? Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri Dewi Luo. Misi yang diembannya memaksanya meninggalkanku. Cepat atau lambat, aku akan menemukan kebenarannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasib rekan kultifasi Sufang. Aura ganas melonjak di hati Sufang. Untuk sementara menekan masalah Dewi Luo di dalam hatinya, Sufang meninggalkan bagian terdalam Istana Advent. Sudah waktunya pergi ke Istana Pengecoran Kegelapan untuk menekan gagak emas dan mendapatkan pedang penakluk jahat yang sejati dan kolam pemurnian harta karun. Saat Sufang dan Suwan Zen mengaktifkan cermin suci asal dan bertarung dengan para avatar, kedalaman Istana Ilahi Advent telah berubah menjadi gurun. Pesona dan batasan kuat yang tersisa semuanya hilang. Istana Advent Ilahi telah berubah menjadi tempat yang sunyi. Sufang tidak lagi merasa ragu. Dia menggunakan kemampuannya untuk melampaui langit dan bumi untuk membebaskan diri dari belenggu dan batasan Istana Advent. Segera, dia tiba di tingkat kedua Istana Advent. Ketika dia tiba di Dark Casting Palace, Sufang benar-benar tercengang. Istana Pengecoran Gelap awalnya terletak di kedalaman Gunung Besar. Setelah pertempuran besar, Gunung Besar itu runtuh dan batu-batu mengambang serta lahar merah menyala berserakan di mana-mana. Namun, Istana Pengecoran Kegelapan telah menghilang. Kolam pemurnian harta karun dan gagak emas juga telah menghilang tanpa jejak. Sufang kaget dan tertegun. Lenyap, Golden Crow itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Bukankah ia tidak bisa meninggalkan Istana Advent? Leluhur Gregen melihat pemandangan di luar melalui tubuh Dewa Sufang dan tidak terkejut. Binatang berbulu itu benar-benar lolos. Gagak emas itu adalah tokoh dikdaya tiada taraf yang bisa dibandingkan dengan tokoh dikdaya Transcendent. Terlebih lagi, ia mengendalikan kolam pemurnian harta karun dan pedang penakluk jahat yang sejati. Bagaimana ia bisa lolos tanpa mengucapkan sepatah katapun? Huff, kamu bahkan membunuh inkarnasinya. Gagak emas itu licik dan pengecut seperti tikus. Jika dia tidak melarikan diri, apakah dia akan menunggumu untuk menekannya? Bahkan aku tidak menyangka Golden Crow memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan Tresor Raffining Pool. Sufang mengalami depresi. Pembangkit tenaga listrik seperti itu sebenarnya sangat pengecut. Sungguh memalukan. Bagaimana Golden Crow bisa kabur begitu saja? Bukankah itu tidak memiliki sikap seorang pembangkit tenaga listrik? Huff, binatang berbulu itu membawa kolam pemurnian harta karun. Tidak mungkin dia meninggalkan alam semesta ini. Kemana lagi dia bisa melarikan diri? Saat aku mendapatkan kembali kekuatan puncakku, aku akan menemukannya meskipun itu berada di kedalaman surga atau sembilan dunia bawah. Adapun pedang penakluk jahat yang sejati, aku bertekad untuk mendapatkannya. Dengan bantuan cermin suci asal, aku bisa merasakan setiap sudut alam semesta ini. Gagak emas tidak bisa melarikan diri. Sufang mendengus dingin dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan Istana Advent. Kembali ke alam, Sufang melepaskan Suwan Zen dari Astrolabe Ramalan Surgawi dan dikombinasikan dengan cermin suci asal. Dengan bantuan cermin suci asal, kekuatan penginderaan Sufang langsung meluas ke alam semesta. Pada saat yang sama, dia berkoordinasi dengan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan takdir gagak emas. Dalam sekejap, kekuatan penginderaan Sufang menyapu dunia kecil, dunia besar, dan dunia segudang. Perasaan menguasai alam semesta tiba-tiba muncul secara spontan. Sufang melihat dunia kecil yang sepenuhnya ditempati oleh para pembudidaya yang telah bangkit, goblin besar, dan ras iblis. Bencana terjadi lagi dan lagi. Dunia kecil adalah yang pertama yang tidak mampu menahan baptisan bencana. Pada saat ini, dunia itu hancur total dan berubah menjadi dunia pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Dia juga melihat dunia hebat. Situasi dunia besar sedikit lebih baik daripada dunia kecil, tapi tidak jauh lebih baik. Hanya dunia besar tempat sekte penyeberangan surga berada dan beberapa alam abadi di sekitarnya yang masih memiliki dewa yang hidup. Alam abadi lainnya semuanya telah berubah menjadi tanah terlantar yang mati. Dunia besar cepat atau lambat akan mengikuti jejak dunia kecil. Kekuatan penginderaan Sufang menyapu seluruh dunia segudang dan melihat sekilas pemandangan yang mengejutkan sekaligus mengejutkannya. Kanopi surga yang telah memisahkan segudang dunia menjadi dua kini telah hilang. Namun, setelah tirai langit lenyap, aliansi penentang Dao tidak hanya menyebar ke alam dewa yang dikendalikan oleh para penggarap manusia. Para penentang Dao, iblis, dan kekuatan jahat dari dunia gelap semuanya telah lenyap dari sebagian besar alam dewa yang ada. Yang pernah dikuasai oleh Dao Devian. Hanya beberapa alam dewa yang tersisa di mana aliansi penentang Dao aktif. Sufang kemudian merasakan aura kematian dan kekerasan yang memenuhi dunia menjadi semakin redup. Dia segera memahami alasannya. Sufang telah membunuh kloning iblis leluhur di Istana Advent Ilahi, dan bahkan kekuatan tujuh matahari darah telah melemah. Aliansi penentang Dao telah menderita pukulan berat, jadi masuk akal jika mereka mulai mengurangi kekuatan mereka. Merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa pertempuran di Istana Advent Ilahi akan mempengaruhi situasi dunia segudang. Dia terus merasakan kehadiran gagak emas. Setelah beberapa upaya penyelidikan, Sufang tidak menemukan aura takdir gagak emas yang tidak mengejutkannya. Apakah gagak emas telah melarikan diri dari bagian alam semesta ini? Sufang mengerutkan kening, tidak mungkin gagak emas melarikan diri ke luar angkasa. Satu-satunya kemungkinan adalah 2573. Dengan bantuan cermin suci asal, Indra Sufang mencapai titik tertinggi di langit, dan dia melihat matahari ilahi yang menyehatkan segala sesuatu. Ledakan. Mata Sufang memantulkan bola api yang berkobar. Nyala api mendidih dan membakar di dalam, dan memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat membakar langit dan bumi. Berdengung. 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 Aura yang samar-samar terlihat di matahari ilahi menyebabkan dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat di benak Sufang. Pada akhirnya, ia berubah menjadi gagak emas yang terbakar. Gagak emas yang licik. Ia sebenarnya bersembunyi di dalam matahari ilahi. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu di seluruh dunia. Dia akhirnya menemukan keberadaan Golden Crow. Namun, mata Sufang terbakar oleh cahaya matahari ilahi. Matanya menjadi merah padam, dan hampir hancur. Seberapa mengerikankah matahari ilahi? Jika bukan karena fakta bahwa dia mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan memiliki cermin yang primordial dari cermin yang primordial dan secara langsung mencoba merasakan matahari ilahi, bahkan eksistensi tertinggi seperti di hao dari klan raja akan memilikinya. Mata terbakar. Suwan Zen buru-buru menggunakan kekuatan sembilan yin, dan aura dingin dengan cepat menyatu dengan energi matahari ilahi yang meresap ke dalam mata Sufang. Mata Sufang yang terbakar merasakan gelombang dingin, dan kemudian perlahan kembali normal. Sungguh matahari ilahi yang menakutkan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan merasakan matahari ilahi akan membuatku terluka, apalagi memasuki matahari ilahi untuk menekan gagak emas. Ini merepotkan. Gagak emas itu seperti seekor naga yang kembali ke laut di bawah sinar matahari ilahi. Ditambah dengan kolam pemurnian harta karun dan pedang penakluk jahat yang sejati, bagaimana bisa begitu mudah untuk menekannya? Alis Sufang berkerut. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu sampai dia cukup kuat untuk memasuki matahari ilahi, menangkap gagak emas, dan mengambil pedang penakluk jahat yang sejati. Dia jelas tidak memiliki kekuatan itu sekarang. Bahkan jika Gregen leluhur pulih ke kondisi puncaknya, dia jelas bukan tandingan gagak emas di matahari ilahi. Itu adalah wilayah Golden Crow. Huff, aku akan membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi. Tidak akan lama lagi aku akan membunuhmu menuju matahari ilahi dan menekanmu. Sufang hanya bisa menyerah dengan kesal. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Aku ingin tahu di mana pemimpin Daodefian bersembunyi saat ini. Aku harus menemukannya dan membunuhnya untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Karena kepergian Dewi Luo, Sufang sudah diliputi amarah. Sekarang gagak emas telah melarikan diri, tidak diketahui kapan dia bisa mendapatkan pedang penakluk jahat yang sejati. Hal ini membuat Sufang semakin marah. Sufang dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia sebenarnya bermaksud melampiaskannya pada pemimpin Daodefian. Ini juga mengapa kekuatan Sufang meroket selama perjalanan ke Istana Advent Ilahi ini, dan kepercayaan dirinya juga meroket. Dia bahkan tidak menganggap serius ahli nomor satu dari aliansi penentang Dao. Dengan bantuan cermin suci asal kekacauan, Xiao Chen merasakan situasinya lagi. Eh! Di alam dewa, Sufang merasakan beberapa aura familiar, yang mengejutkan dan membuatnya takjub. Dunia Ilahi tidak terlalu jauh dari Advent Celestial Palace. Itu adalah reruntuhan dunia Ilahi. Dahulu kala, puncak Overgod telah binasa, dan dunia di dalam tubuhnya telah ditinggalkan dalam kehampaan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk dunia Ilahi ini. Ruang waktu di dunia Ilahi benar-benar sunyi, dan tidak banyak energi alam yang dapat dirasakan. Itu sebenarnya adalah gurun, tetapi hanya ada sedikit petani yang tinggal di sana. Tepat di gurun inilah Sufang merasakan tiga aura yang sangat familiar. Bai Ling, King Yu, dan Luo. Dia tidak menyangka bahwa mereka bertiga benar-benar akan meninggalkan Yuan Tiamong dan datang ke gurun dunia Ilahi. Namun, hal yang paling mengejutkan Sufang bukanlah mereka bertiga, melainkan aura lain. Itu tidak datang dari seorang kultifator atau goblin besar, dan itu berasal dari artefak Ilahi. Kereta Eon Sufang telah menghadapi ledakan energi besar dari fragment dunia di Istana Advent tingkat 2, dan dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan kereta Eon untuk menghadapi energi tingkat tinggi. Akibatnya, kereta Eon terlempar terbang. Sufang mengira itu telah dihancurkan oleh ledakan atau tersapu ke sudut dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan mustahil untuk menemukannya lagi. Karena alasan ini, hati Sufang sangat sakit karenanya. Kereta Eon adalah harta waktu paling kuat di bagian alam semesta ini, dan juga merupakan artefak penciptaan Ilahi. Itu sangat penting bagi Sufang. Tiba-tiba, dia benar-benar menemukan kereta Eon di gurun dunia Ilahi. Aku tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar menemukan kereta Eon. Dan, hartaku masih menjadi milikku. Ayo pergi dan ambil kereta Eon itu kembali, dan temui sister Bai dan yang lainnya. Suasana hati Sufang yang awalnya suram tiba-tiba menjadi ceria. Tentu saja, itu bukan karena dia telah menemukan kereta Eon, tetapi karena dia akan bertemu Bai Ling, King Yu, dan Luo. Dunia Ilahi Ungu Hong Namanya didapat karena dewa yang berdaulat yang tiada taranya, Master Zihong. Kemudian, ketika Guru Zihong meninggal, energi spiritual di dunia Ilahi Hong Ungu menurun dari hari ke hari, dan dengan cepat turun, dan akhirnya menjadi gurun. Dunia Ilahi Ungu Hong yang dulunya kuat dan makmur kini hanya tinggal keturunan Guru Zihong. Mereka membangun Sekte Dewa Hong Ungu di atas pembuluh darah spiritual terakhir yang tersisa, dan berjuang di ambang kematian hingga sekarang. Hanya tersisa kurang dari seribu orang. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Sekte Dewa Hong Ungu tiba-tiba mendapat rejeki nomplok. Harta karun yang tiada taranya jatuh dari langit dan mendarat di Sekte Dewa Hong Ungu. Sekte Dewa Ungu Hong secara alami terkejut dan bahagia, berpikir bahwa sudah waktunya bagi Sekte Dewa Ungu Hong untuk bangkit kembali. Siapa yang tahu? Begitu berita itu bocor, rejeki nomplok langsung berubah menjadi malapetaka. Harta karun yang jatuh dari langit telah menarik banyak ahli. Pada saat ini, tidak kurang dari sepuluh ribu ahli telah berkumpul di luar pegunungan tempat Sekte Dewa Ungu Hong berada. Beberapa dari mereka adalah ahli tak tertandingi yang dapat menghancurkan Sekte Dewa Ungu Hong dengan satu serangan. Untungnya, para ahli ini berasal dari kekuatan yang berbeda, dan mereka saling waspada. Tak satupun dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte Dewa Ungu Hong. Oleh karena itu, Sekte Dewa Ungu belum dihancurkan, tetapi tidak jauh dari saat itu. Para ahli dari berbagai kekuatan mengincar harta karun Sekte Dewa Ungu dengan iri, namun tak satupun dari mereka bersedia memimpin dan menjadi sasaran kritik publik. Itu adalah jalan buntu. Tiba-tiba, formasi pelindung Sekte Dewa Ungu Hong terbelah seperti gelombang, dan lelaki tua Dewa Surgawi Surga Kesembilan terbang keluar dari lorong. Orang tua itu berulang kali membungku kepada para ahli di sekitarnya dengan sikap seperti budak sambil menyatakan dengan keras, semuanya, aku adalah kepala Sekte dari Sekte Ilahi Valet Chaos. Harta langka jatuh dari Surga ke Sekte Ilahi Valet Chaos milikku, tapi bagaimana caranya? Bisakah Sekte Ilahi Valet Chaos ku berani memiliki harta langka seperti itu? Saya bersedia menawarkan harta karun itu kepada Anda, tetapi saya mohon Anda meninggalkan dunia Ilahi Hong Ungu sesegera mungkin. Desir! 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 Perhatian semua orang terfokus pada lelaki tua itu. Meskipun orang tua itu adalah master Sekte dari Sekte Dewa Ungu Hong, dia hanyalah Dewa Surgawi. Di bawah tatapan begitu banyak ahli, lubang ketuhanannya bergetar, dan rop rimordialnya hampir hancur. Tubuhnya gemetar dan sulit baginya untuk terbang. Ini dia. Dengan seluruh kekuatannya, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan suan guang muncul dan terbang keluar dari dunia Ilahi Ungu Hong. Itu adalah kereta beroda empat, dan memancarkan aura Grendau waktu yang kuno dan mendalam. Itu tidak lain adalah kereta Infinity. Artefak Keberuntungan Ilahi Itu artefak keberuntungan Ilahi Banyak ahli dari berbagai bidang bintang yang berpengetahuan luas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika merasakan aura kereta keabadian. Artefak Keberuntungan Ilahi Kerumunan lebih dari 10 ribu orang terdiam. Mata semua orang tertuju pada Infinity Chariot, dan cahaya aneh muncul di mata mereka. Artefak Dewa Tingkat Tertinggi sudah cukup untuk membuat para penggarap ini gila, dan mereka rela mempertaruhkan nyawa demi hal itu. Adapun artefak Keberuntungan Ilahi, itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terkejut ketika melihatnya tepat di depan mata mereka. Artefak Keberuntungan Ilahi itu milikku. Dewa yang lebih tinggi meraung seolah-olah dia sudah gila, dan dia menerkam kereta keabadian. Siapapun yang berani bersaing denganku, aku bersumpah akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Penguasa Ilahi dari alam integrasi dao melepaskan kekuatan dao surgawi, dan aura Ilahi menyelimuti kereta keabadian, dan dia menariknya ke arahnya. Bum-bum-bum. Semua pembudidaya marah, dan mereka melancarkan serangan sengit terhadap pembudidaya alam integrasi dao. Meskipun kultifator alam integrasi dao sangat kuat, pertahanannya hancur di bawah serangan kerumunan, dan dia segera menjadi abu. Pertempuran kacau terjadi di luar sekte Dewa Hong Ungu, dan langit menjadi gelap. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar Dupa, ratusan petani terbunuh, dan bahkan sekte Dewa Hong Ungu pun terpengaruh. Orang tua itu terbunuh, dan penghalang sekte itu hancur. Sebagian besar pembudidaya di sekte tersebut juga terbunuh. Aku tidak mengira itu adalah artefak keberuntungan Ilahi. Keberuntunganku benar-benar menantang surga. Seorang pria kekar dengan wajah hitam menerobos kehampaan, dan aura dominannya menyapu seperti binatang buas dari zaman kuno. Auranya tersapu, dan banyak pembudidaya dikirim terbang. Pria kekar dengan wajah hitam itu adalah penguasa tingkat penguasa atas. Pria kekar dengan wajah hitam meraih Infinity Chariot, dan cahaya ungu bersinar di matanya. Dia melirik ke arah para penggarap dan berkata dengan suara yang mendominasi, Saya adalah burung hantu hitam yang agung, dan saya mengambil harta karun ini. Apakah Anda keberatan? Di bawah aura dewa pria kekar itu, para penggarap gemetar ketakutan. Siapa yang berani keberatan? Astaga! 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 Selusin ahli lainnya menerobos kehampaan, dan mereka semua adalah ahli tingkat Lord yang tiada taranya. Melihat burung hantu hitam yang ditinggikan, selusin ahli tingkat Lord memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ternyata Dark All Exalted adalah bandit yang tiada taranya. Meskipun dia tidak setenar Raja Pelangi Emas, kekuatan dan kekejamannya jauh melampaui Raja Pelangi Emas. Karena tidak ada yang keberatan, harta ini akan menjadi milikku. The Dark All Exalted terkekeh dan hendak menyerap Infinity Chariot ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba gelombang. Suara dingin terdengar dari kehampaan. Kamu tidak bisa mengambil harta karun ini. Kemudian, tiga sosok keluar dari kehampaan. Salah satunya adalah seorang gadis muda berpakaian putih, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Keduanya memancarkan aura setan. Mereka adalah goblin besar. Yang terakhir adalah seorang pria berjubah merah. Dia tampak seperti terbuat dari darah, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tajam. Dia adalah seorang ahli Asura. Cahaya mematikan muncul di mata Dark All Exalted. Dia menatap ketiga sosok itu dan berkata dengan suara dingin, Apakah kamu keberatan? Gadis muda berbaju putih berkata sambil terkekeh, Jika kamu benar-benar ingin mengambil harta ini, itu terserah kamu. Tapi, aku khawatir kamu tidak punya nyali untuk mengambilnya. The Dark All Exalted tersenyum mendominasi. Di alam semesta ini, apakah ada harta karun yang tidak berani saya ambil? Saya bisa datang dan pergi sesuka saya bahkan di klan dewa yang kuat itu. Di alam semesta ini, kecuali kaisar tertinggi, siapa yang dapat melakukan apapun terhadap saya? Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan acuh-ta'acuh, harta karun ini disebut kereta infinity. Ini adalah harta tertinggi Sufang. Beraninya kamu mengambilnya. Harta karun Sufang. 2.574 Harta Dharma Sufang. Para penggarap berseru dengan takjub. Kemudian, serangkaian hembusan napas terdengar. Mata semua orang dipenuhi rasa takut dan hormat. Yang mulia burung hantu hitam merasakan kereta keabadian dengan hati-hati dan merasakan kekuatan waktu yang mengerikan yang terkandung dalam kereta keabadian. Kemudian, dia mengingat rumor tentang Sufang dan tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Karena itu adalah harta Dharma Putra Suci Sufang, bagaimana saya berani mengambilnya. Kalian bertiga harus menjadi master di bawah Putra Suci Sufang. Kalau begitu, aku akan memberikan harta Dharma tertinggi ini kepada kalian bertiga. Aku buta seperti kelelawar. Saya harap anda tidak tersinggung. Yang mulia burung hantu hitam, seorang bandit terkenal di dunia tanpa batas, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Bai Ling, King Yu, dan Luo dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia melepaskan gelombang kekuatan dewa dan mengirim kereta Infinity terbang menuju Bai Ling. Setelah membungkuk pada ketiganya lagi, yang mulia burung hantu hitam berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Kamu bilang itu harta Dharma Sufang, jadi itu harta Dharma Sufang. Meskipun itu adalah harta Dharma Sufang, lalu kenapa? Saat ini, harta Dharma ini tidak ada pemiliknya. Siapapun bisa mengambilnya. Saat Bai Ling hendak menyingkirkan kereta Infinity, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Kemudian, kekuatan dewa dengan aura agung yang dapat menahan goblin besar, klan iblis, dan segala jenis kekuatan jahat mendorong Bai Ling, King Yu, dan Luo mundur. Kemudian, kereta Infinity terbang keluar dari batas alam ketuhanan kekacauan ungu. Beraninya kamu mengambil harta Dharma Sufang. Bai Ling sangat marah. Sosoknya melintas dan menggambar busur yang aneh. Kemudian, dia menyusul Infinity Caryot dalam sekejap mata dan mengambilnya dari langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin sosok muncul dari langit. Mereka semua adalah master tingkat lord. Di antara mereka, bahkan ada dewa master tingkat lord tingkat puncak. Dia melepaskan kekuatan ketuhanannya dan menekan Bai Ling, King Yu, dan Luo. Merasakan aura beberapa ahli, Luo mengangkat alisnya, San Sekerta. Sebelumnya, Sufang menyelamatkan bahasa San Sekerta Anda demi alam kerajaan Brahma. Sekarang Anda berani merebut artefak Transcendent Sufang, apakah Anda tidak takut Sufang akan memusnahkan klan San Sekerta Anda? Seorang lelaki tua beralis kuning dari bahasa San Sekerta, yang juga merupakan puncak terkuat over God, meraung dengan marah, Raja Brahma dan Raja Zhu memasuki istana Dewa Advent dengan Sovereintru yang pada saat ini, lampu natal Sovereintru yang milik Sovereintru yang telah hancur. Dia jelas sudah mati. Terlebih lagi, Sufang telah memasuki Descending World Divine Palace. Penguasa tertinggi klan kita pasti telah dibunuh oleh Sufang. Bahasa San Sekerta harus membalas permusuhan yang begitu besar. Jadi bagaimana jika kita merebut senjata ajaibnya? King Yu berteriak dengan dominan, karena Sufang dapat membunuh yang sejatisan Sekerta, mengapa dia tidak bisa memusnahkan seluruh klanmu? Seorang lelaki tua berpenampilan biasa mencibir, belum lama ini, terjadi keributan besar di dalam istana Dewa Advent yang mengguncang langit dan bumi. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kereta Infinity adalah harta yang sangat berharga, namun hilang di sini. Artinya meskipun Sufang belum mati, dia masih terluka parah. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu mendekati kematian. Bai Ling, kembalilah. Tatapan King Yu berubah tajam. Api iblis keluar dari tubuhnya, lalu dia membuka mulutnya dan menyedot Bai Ling ke dalam perutnya. Selusin Overgod menyerang Bai Ling, King Yu, dan Lao. Lelaki tua alis kuning dari bahasa San Sekerta itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyedot Infinity Chariot ke dalam tubuhnya. King Yu menggunakan bakat bawaan Kun Transformation-nya dan berubah menjadi Kun Pengraksasa. Dia benar-benar bentrok dengan tiga Overgod yang lebih rendah tanpa menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan. Sebaliknya, dia lebih unggul. Hukum bahkan lebih mencengangkan. Dia menggunakan kemampuan ilahi klan Dewa Asura dan api dosa yang membara berubah menjadi dunia yang menyelimuti Enam Overgod. Dalam beberapa tahun terakhir, King Yu dan Lao telah berkultivasi di tempat suci, menikmati sumber daya budidaya terbaik di alam semesta. Meskipun itu bukan waktu yang lama, berkultivasi di aula musim semi dan musim gugur tempat suci para petapa setara dengan berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Bagaimana mungkin kekuatan mereka tidak melonjak? Hal ini terutama berlaku untuk hukum. Setelah menyatu dengan buah dosa dan membersihkan dirinya dari karma pembantaian, kecepatan peningkatannya sungguh mencengangkan. Hanya Bai Ling, karena di awalnya adalah iblis bangau biasa, dibandingkan dengan King Yu dan Luo, bakatnya biasa-biasa saja. Saat ini, dia sudah tertinggal jauh oleh King Yu. Orang tua alis kuning dari bahasa Sansekerta dan orang tua berpenampilan biasa belum bergerak. Kalau tidak, King Yu dan Luo tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Karena kita telah memperoleh kereta keabadian, kita harus segera pergi dan menuju ke Istana Dewa Advent, kata lelaki tua beralis kuning dari bahasa Sansekerta itu. Bagaimana kita bisa membiarkan antek-antek Su Fang ini lolos begitu saja? Overgod yang tampak biasa mendengus dingin, dan kebencian muncul dari matanya. Entah kenapa, orang ini sangat membenci Su Fang. Membelanjakan Seberkas pedang kikeluar dari mata lelaki tua itu, berubah menjadi cahaya pedang putih. Ia membawa kebenaran yang luas dan menakjubkan saat menembus dunia lau yang penuh darah dan api. Cahaya pedang tidak hanya mengandung kekuatan mengerikan yang hampir mencapai puncak alam Overgod, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menahan semua kejahatan. Itu menghancurkan dunia lau yang penuh darah dan api dalam sekejap, dan api dosa dibakar oleh cahaya pedang. Tubuh Dewa Lau juga terluka oleh cahaya pedang. Untungnya, itu hanya efek riak saja. Cahaya pedang memotong lengan kanannya, tetapi kebenaran yang luar biasa dalam cahaya pedang terus-menerus mengikis tubuh Dewa Lau, membuatnya sulit untuk mereformasi lengan kanannya yang baru. Kekuatan cahaya pedang yang tersisa belum habis, dan terus menyerang King Yu. Kamu berani membunuhku. Apakah kamu tidak takut Su Fang akan mengulitimu hidup-hidup? King Yu kaget dan marah. Tubuh besarnya dengan cepat menyusut, berubah menjadi peng biru, dan menghilang ke dalam kehampaan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Orang tua yang tampak biasa itu tersenyum dingin. Cahaya pedang menembus udara dan menghilang, mengejar King Yu. Asura, beraninya kamu tampil begitu terbuka di dunia kultifator. Mati. Orang tua itu tetap tidak melepaskan Lau. Dia akan menggunakan pedangnya Qi untuk membunuh Lau. Pada saat ini, dengan desir, wujud asli King Yu benar-benar melayang di udara lagi. Namun, cahaya pedang yang mengejarnya telah lenyap sepenuhnya, dan dia tampak tidak terluka. Kamu benar-benar bisa menghilangkan Qi pedangku. Itu tidak mungkin. Orang tua itu terkejut. Segera setelah itu, niat membunuhnya menjadi jelas. Hef, karena kamu berani kembali, kamu mendekati kematian. Kau lah yang mencari kematian. Suara Sufang seperti suara surga. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat suaranya bergema, ada kilatan cahaya, dan dengan cepat mengembun menjadi tubuh dewa Sufang. Sufang. Lelaki tua berpenampilan biasa dan lelaki tuasan sekerta alis kuning itu segera berubah. Semua pembudidaya lain yang menyaksikan pertempuran itu berubah menjadi patung es dalam sekejap. Lau tertawa terbahak-bahak, Sufang, jika kamu datang terlambat, kamu harus mengambil mayat kami. King Yu mendengus, anak nakal ini selalu menunggu sampai saat paling kritis untuk bergerak. Hanya dengan begitu dia dapat menunjukkan kekuatannya. Sufang terdiam. Dia menggunakan kekuatan yang untuk menghilangkan pedang Qi di tubuh Lau, dan pada saat yang sama, membiarkan luka Lau pulih dengan cepat. Melihat lelaki tuasan sekerta alis kuning itu, mata Sufang tiba-tiba menjadi tajam, kamu ingin merebut harta ajaib Sufangku. Sepertinya aku, Sufang, terlalu toleran. Orang tua beralis kuning itu gemetar. Dia segera mengeluarkan roda Infinity dan mengirimkannya ke depan Sufang. Dia membungkuk dan berkata, Saya. Saya pikir. Kamu mengira aku tidak akan pernah bisa keluar dari istana Advent Ilahi, kan? Anda mengatakan bahwa Brahma Monarch jatuh di Advent Divine Palace dan dibunuh oleh saya. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Sufang menyingkirkan roda Infinity dan menatap lelaki tua beralis kuning itu. Ini. Orang tua beralis kuning itu ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Lupakan saja. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Sufang meraih pria tua beralis kuning di udara dengan tangan kanannya. Esensi darah melonjak di telapak tangannya, membentuk pusaran darah yang melepaskan kekuatan melahap yang menakjubkan. Kekuatan suci langsung menyelimuti lelaki tua beralis kuning itu, membentuk dunia kubah darah langit biru. Kubah darah di langit melonjak, dan air darah di bawahnya menderu. Mendesis. Mendesis. Orang tua beralis kuning itu terbelenggu oleh dunia kubah darah langit biru milik Sufang. Esensi darah dan pembuluh darahnya melonjak dengan gila-gilaan dan dimakan oleh kekuatan ilahi di telapak tangan Sufang. Pada akhirnya, bahkan Naschen spirit miliknya pun gagal melarikan diri. Semuanya dimakan oleh kekuatan suci Sufang sebelum diserap ke dalam tubuh Sufang. Setelah menjadi penguasa tingkat menengah, tubuh tingkat kesempurnaan agung Sufang telah mengalami metamorfosis lain. Ketika dia menggunakan blodome, dia dengan mudah menekan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat Lord, melahap semua kidarah, garis keturunan, dan bahkan roh primordial mereka. Sufang sekarang sangat kuat sehingga dia bisa membunuh Tuhan seperti dia sedang menyembeli ayam. Selain lelaki tua yang tampak biasa saja, yang lainnya ketakutan. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan Sufang. Tak satupun dari mereka yang berani melarikan diri. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Lord telah terbunuh dengan begitu mudah, jadi kemana yang lain bisa melarikan diri. Sufang menyerahkan Naschen spirit milik lelaki tua beralis kuning itu kepada Naschen spirit keduanya untuk ditangani. Dia mencari jiwanya dan menghilangkan ingatannya. Sufang memandang lelaki tua yang tampak biasa itu. Kamu berani membunuh temanku, Sufang. Di bawah tatapan Sufang, lelaki tua itu langsung menggigil seolah-olah dia dibekukan. Ketakutan melintas di matanya. Namun, dia sangat pantang menyerah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kereta Eon telah hilang di sini dan menjadi benda tanpa pemilik. Semua orang bisa memperebutkannya. Saya seorang kultifator yang lurus. Aku telah membunuh Big Goblin dan Asura jahat untuk menghilangkan momok umat manusia. Apa kesalahanku? Sufang terkekeh. Orang tua itu melanjutkan dengan jujur, sebagai putra suci Yuan Tiamong, Sufang, kelangsungan alam semesta terikat padamu, namun kamu begitu sombong dan lalim. Kamu telah membunuh Kaisar Ki dan Kaisar Yi, dan kamu telah membunuh Kaisar Ki dan Kaisar Yi. Memusnahkan seluruh klan dan membunuh orang. Apakah Anda tidak takut dikutuk oleh dunia karena begitu brutal dan lalim? Jika kamu ingin membunuhku, silakan saja. Saya tidak akan menolak. Banyak pembudidaya yang menonton dari jauh memandang Sufang dengan kagum, tetapi ada juga sedikit rasa permusuhan di mata mereka. Aku, Sufang, bertindak sesuai dengan hatiku. Mengapa aku harus peduli dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain? Sufang berkata dengan dominan. Lalu dia mencibir. Kamu adalah pengkhianat umat manusia, namun kamu berbicara dengan fasi tentang menyingkirkan momok bagi umat manusia. Sungguh sebuah lelucon. Kepanikan melintas di mata lelaki tua itu, tapi ekspresinya tidak berubah. Kamu ingin membunuhku. Aku tidak sekuat kamu, jadi aku tidak akan melawan. Namun, kamu telah memfitnahku. Aku lebih baik mati daripada melawanmu. Mata Sufang membeku. Kaisar Hao Yuan, Anda mengkhianati umat manusia dalam Perang Dua Alam dan berkolusi dengan aliansi penentang Dao. Anda hampir membiarkan aliansi penentang Dao meneroboskan opi langit, namun Anda masih secara terbuka muncul di alam semesta dan berbicara omong kosong di depan saya. Saya ingin melihat siapa yang memberi Anda keberanian seperti itu. Kaisar Hao Yuan. Dia mengkhianati umat manusia dalam Perang Dua Alam dan masih berani tampil. Semua pembudidaya terkejut dan terkejut. Selama Perang Dua Alam, Kaisar Hao Yuan diam-diam membiarkan Demon Sein dan seorang kaisar dari aliansi penentang Dao masuk ke dunia Dewa Suar Langit. Mereka melancarkan serangan diam-diam pada saat kritis dan hampir membunuh Xiao Wanting. Jika Sufang tidak bertindak tepat waktu dan membalikkan keadaan, kanopi langit akan lenyap. Setelah dihancurkan, aliansi penentang Dao akan langsung masuk. Siapa yang tahu berapa banyak dunia Dewa yang akan ditaklukkan oleh aliansi penentang Dao dan berapa banyak Dewa yang akan mati. Ketika perang berakhir, Kaisar Hao Yuan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada yang menduga hal ini. 2.575 Seperti yang diharapkan dari Sufang. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tidak dapat melihat teknik terlarang kaisar ini dalam mengubah penampilan dan auraku tanpa menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka. Tapi kamu sebenarnya mengenali identitas asli kaisar ini dengan begitu mudah. Wajah lelaki tua itu menggeliat dan auranya berubah drastis. Akhirnya, dia berubah menjadi pria parubaya yang anggun. Itu adalah kaisar Hao Yuan. Sufang dengan acuh tak acuh berkata, Hao Yuan, sialnya kamu bertemu denganku. Maukah kamu menyerah dengan patuh, atau kamu ingin aku menekanmu dan kemudian melakukan pencarian jiwa padamu? Kaisar Hao Yuan tersenyum ringan, Sufang, kamu tidak bisa membunuh kaisar ini. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang aku, Sufang, tidak dapat bunuh dan tidak berani bunuh. Kaisar Hao Yuan mengeluarkan secarik batu giok dan menerbangkannya ke Sufang. Mata Sufang mengeluarkan api dan membakar batu giok itu menjadi abu. Dia berkata dengan dingin, tidak peduli apa yang kamu andalkan, kamu ditakdirkan mati hari ini karena mencoba membunuh temanku. Mati. Kekuatan ilahi dunia yin dan yang meletus dan berubah menjadi alam semesta yang berkali-kali terkondensasi dan menyelimuti kaisar Hao Yuan. Kaisar Hao Yuan menjadi cemas dan berteriak, Sufang, kaisar ini sekarang telah menyerah kepada rakyat kekaisaran dan menjadi budak mereka. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menyinggung rakyat kekaisaran tertinggi. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak akan pernah terjadi. Biarkan kamu pergi. Orang-orang kekaisaran. Sufang tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa rakyat kekaisaran akan menerima pengkhianat umat manusia ini. Apakah rakyat kekaisaran tidak takut dikutuk? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran pun tidak. Suara Sufang yang penuh dengan niat membunuh bergema di alam semesta. Sufang, beraninya kamu menentang orang-orang kekaisaran tertinggi. Kaisar Hao Yuan berteriak dengan marah dan ketakutan. Gemuruh. Kekuatan seluruh alam semesta menekan kaisar Hao Yuan. Pada saat yang sama, lempeng darah iblis leluhur juga muncul di atas kaisar Hao Yuan. Benda itu mengeluarkan aura dewa roh primordial dan menciptakan dampak yang kuat pada celah dewa kaisar Hao Yuan. Kaisar Hao Yuan dengan getir bertahan selama sekitar setengah dupas sebelum dia dihancurkan oleh alam semesta Sufang dan kekuatan lempeng darah iblis leluhur. Roh primordialnya tersedot ke dalam lempeng darah iblis leluhur. Mayatnya juga tidak terbuang sia-sia. Naga leluhur tanpa basa-basi menyedotnya ke dunia batin Sufang dan menelannya utuh, mengubahnya menjadi nutrisi untuk pemulihan naga leluhur. Seorang master kaisar Rilem dapat membantu naga leluhur pulih dengan cepat. Santo Sufang, selamatkan hidupku. Para pembudidaya yang mengikuti kaisar Hao Yuan semuanya berlutut dan memohon belas kasihan Sufang. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Orang-orang ini tidak hanya merebut kereta keabadian, tetapi mereka juga menyerang King Yu dan Luo. Bagaimana Sufang bisa membiarkan mereka pergi? Sufang membebaskan kaisar Guanghan dari penjara yang menekan kodeks. Di depannya, para overgod itu seperti sekelompok ayam lemah. Mereka dengan mudah ditekan oleh kaisar Guanghan dan kemudian dilemparkan ke dimensi pohon pembangun oleh Sufang. Surga, tapi kenapa? Payung menetes. Saudara King Yu, Luo, ayo pergi. Sufang membawa King Yu dan Luo ke dunia batinnya dan kemudian berteleportasi. Sufang telah kembali dari Istana Advent Ilahi. Setelah Sufang kembali dari Istana Advent Ilahi, berita tentang dia membunuh kaisar Fas dan pusat kekuatan klan Brahma di dunia ilahi agung ungu menyebar ke seluruh dunia tanpa batas dalam waktu sesingkat mungkin, bahkan mencapai Istana Surgawi Primordius. Dunia segudang terkejut lagi. Raja Brahma meninggal di Istana Advent Ilahi. Kaisar Zen yang dan yang lainnya pasti telah meninggal juga. Sekarang, Kaisar Hao Yuan dan San Sekerta ada di sini. Mengapa Sufang begitu haus darah? Saya mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar Hao Yuan telah ditundukkan oleh eksistensi tertinggi klan Kekaisaran, dan dia akan dikirim ke aliansi penentang Dao untuk menebus kejahatannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Sufang akan benar-benar melihat secara terbuka. Turunkan eksistensi tertinggi klan Kekaisaran dan langsung bunuh Yang Mulia Kaisar Hao Yuan. Sampai saat ini, ada tujuh atau delapan penguasa Kaisar Rilem yang telah mati di tangan Sufang. Hanya ada sekitar 30 kaisar di klan manusia, tapi dia membunuh 30 atau 40 persen dari mereka. Itu terlalu kejam. Aku masih tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Sufang memasuki Gunung Layak Surgawi. Dia sudah mulai membunuh para ahli klan manusia. Jika dia bisa menyelesaikan krisis pergolakan dunia di Gunung Layak Surgawi, siapa yang bisa kalau begitu, tekan dia. Untuk sementara waktu, segala macam rumor beredar. Tindakan Sufang membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Jika dia bukan satu-satunya yang bisa memasuki Gunung Layak Surgawi, mencari tahu kebenaran dari pergolakan dunia, dan menyelesaikan krisis ini, rakyat Kekaisaran pasti sudah menyerangnya. Tiga bulan kemudian, Sufang kembali ke Yuan Tiamong. Segala macam rumor segera meredah, karena takut beberapa rumor akan sampai ke telinga Sufang dan membawa bencana yang fatal. Penguasa alam kaisar dari klan Dewa Api Zhu mengikuti Sufang kembali ke Yuan Tiamong. Baru pada saat itulah kejadian di dalam Advent Divine Palace diketahui publik. Baru pada saat itulah orang mengetahui bahwa Kaisar Zen Yang adalah boneka gagak emas yang legendaris. Brahma Monarch dan Master Kaisar Rilem lainnya telah mati di tangan Kaisar Zen Yang. Penguasa alam kaisar dari klan Zhu tidak tahu banyak tentang Sufang yang membunuh tiruan Kaisar Zen Yang, dan mereka juga tidak mengungkapkan apapun. Meski kesalahpahaman telah terselesaikan, kesan orang terhadap sifat haus darah Sufang tidak banyak berubah. Mereka hanya takut dengan reputasi buruk Sufang, jadi tidak ada yang berani membicarakannya lagi. Kuil Suci Setelah Sufang mencari jiwa Kaisar Hao Yuan, dia menerima kabar mengejutkan. Dari ingatan Kaisar Hao Yuan, Sufang mengetahui bahwa Kaisar Hao Yuan memang telah bergabung dengan rakyat kekaisaran dan bersiap untuk pergi ke aliansi penentang Dao. Namun, tidak seperti yang dikatakan orang-orang kekaisaran, bahwa Kaisar Hao Yuan menyelinap ke aliansi penentang Dao untuk menebus kejahatannya. Sebaliknya, itu untuk menghubungkannya dengan pemimpin Dao Deviant Alliance. Adapun kesepakatan seperti apa yang dimiliki rakyat kekaisaran dengan pemimpin aliansi penentang Dao, Kaisar Hao Yuan tidak dapat menemukannya dalam ingatannya. Meskipun Sufang samar-samar menebak sesuatu, dia tidak berani memastikannya. Dari ingatan lelaki tua alis kuning dari bahasa Sansekerta, Sufang mengetahui bahwa setelah jatuhnya Raja Brahma, rakyat kekaisaran mengambil kesempatan untuk mencaplok kekuatan Sansekerta. Saat ini, bahasa Sansekerta telah menjadi pengikut rakyat kekaisaran. Desas-desus bahwa Sufang telah membunuh Raja Brahma di Istana Kedatangan Ilahi berasal dari rakyat kekaisaran. Niat rakyat kekaisaran sangat jelas. Mereka ingin menyebarkan berita tentang kebrutalan Sufang dan mengisolasi Sufang sepenuhnya. Kita bahkan belum memasuki Gunung Langit Agung, namun orang-orang kekaisaran sudah bersiap untuk membunuh kita begitu kita sudah tidak berguna lagi. Orang-orang kekaisaran sedang bermain api. Sufang mencibir. Klan kaisar sedang menyebarkan rumor saat ini, tujuan mereka justru untuk menyerang prestis sesufang. Setelah memasuki Gunung Surgawi, jika mereka berhasil, masih akan sulit bagi Sufang untuk menghapus reputasi kejam mereka dan mengancam rakyat kekaisaran. Jika mereka gagal. Apa yang menunggu Sufang adalah penindasan kejam terhadap rakyat kekaisaran. Kekuatan besar lainnya dan yang mulia penguasa juga akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka saat mereka terjatuh. Sufang bahkan berspekulasi bahwa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran telah mengirim pengkhianat Hao Yuan ke aliansi penentang Dao tanpa alasan lain selain menggunakan aliansi penentang Dao untuk membunuhnya. Seperti yang diharapkan dari klan ilahi nomor satu di berbagai dunia. Orang-orang kekaisaran sangat mahir dalam politik sehingga mereka ingin menggunakan skema seperti itu untuk berurusan denganku. Ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran, di Hao, tidak akan pernah berpikir bahwa setelah menyelamatkan saudari bela diri senior, menundukkan naga leluhur dan memperoleh kekayaan tertinggi di Istana Kedatangan Ilahi, saya memiliki kemampuan untuk menekan bahkan makhluk transcendent, apalagi yang mulia penguasa. Semua politik dan skema hanyalah lelucon di hadapan kekuasaan absolut. Rakyat kekaisaran, aku tidak peduli rencana macam apa yang kamu miliki, aku akan menghancurkan mereka dengan pukulan. Orang-orang kekaisaran sebaiknya tidak melakukan hal bodoh. Kalau tidak, klan ilahi nomor satu di berbagai dunia akan memiliki tuan baru. Sufang pernah menjadi penguasa dunia kecil dan dunia besar yang tiada taraf. Saat ini, dia sekali lagi kembali ke Sufang. Kemudian, lebih banyak berita datang tanpa henti. Ternyata Iblis Leluhur telah melarikan diri dari Istana Kedatangan Ilahi setelah klon Iblis Leluhur terbunuh. Dia telah memimpin semua Iblis kembali ke dunia kegelapan. Pemimpin Aliansi Penentang Dao juga mulai mengecilkan pasukannya dan menangkap semua kultifator dan goblin besar di alam ilahi yang sebelumnya dikuasai oleh Aliansi Penentang Dao. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Para pembudidaya manusia mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menduduki berbagai alam ilahi. Pada saat ini, sebagian besar alam ilahi di berbagai dunia telah jatuh ke dalam kendali para pembudidaya manusia. Setidaknya di permukaan, situasinya tampaknya berada di bawah kendali penuh umat manusia. Sufang awalnya berencana membunuh pemimpin Aliansi Penentang Dao dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Ketika dia memikirkan rencana rakyat kekaisaran, Sufang menghilangkan pemikiran itu. Dia akan membiarkan Aliansi Penentang Dao tetap hidup untuk saat ini dan membuat rakyat kekaisaran dan pembudidaya manusia merasa terancam setiap saat. Mungkin dengan cara ini, mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti meninggalkan busur setelah burung-burung dibunuh. Ambisi Sufang telah ditetapkan di luar langit sejak lama, jadi bagaimana dia bisa dibatasi pada bagian alam semesta ini? Jadi, dia tidak benar-benar ingin menghancurkan rakyat kekaisaran. Jika itu terjadi, banyak sekali dunia pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan itu sama sekali bukan hasil yang dia inginkan. Tentu saja, jika rakyat kekaisaran sedang mencari kematian, maka Sufang tidak dapat disalahkan karenanya. Sufang tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya terlalu dini, jadi dia merahasiakan masalah naga leluhur dan Suwan Zen. Iblis leluhur telah menyaksikan Suwan Zen dan Sufang bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal dan menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Dia sudah mundur ke dunia kegelapan, jadi tidak perlu khawatir dia akan membocorkan berita tersebut. Sufang juga mengatur agar Su Yun Kong dan Suwan Zen bertemu. Apa yang terjadi pada Suwan Zen membuat Su Yun Kong merasa bersalah seumur hidupnya? Sekarang dia melihat putrinya aman dan sehat, dan bahkan telah menjadi dewa guru yang tiada taranya, dia secara alami sangat gembira dan menangis bahagia. Namun, Suwan Zen tidak bersikap dingin atau hangat terhadap Su Yun Kong. Jelas sekali, Suwan Zen belum melepaskan apa yang terjadi saat itu. Selain itu, dia mengembangkan transformasi 9 Yin 9 dan memiliki temperamen dingin. Pada saat ini, selain Sufang, dia menjaga jarak dengan semua orang. Suwan Zen memasuki aula musim semi dan musim gugur untuk berkultivasi dan memasuki kondisi pengasingan. Naga leluhur meninggalkan Sufang dan pergi mengembara ke berbagai dunia. Kiel 11 Dia belum pulih sepenuhnya, jadi sumber daya di Yuan Tiamong tidak berguna baginya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya yang kuat, sulit bagi Yuan Tiamong untuk menahannya. Sungguh lucu, jika dia membuka mulut dan menarik nafas, separuh langit di Yuan Tiamong mungkin akan runtuh. Jika dia ditempatkan di Yuan Tiamong, akan aneh jika dia tidak menimbulkan keributan besar. Dengan token binatang, Sufang tidak takut naga leluhur akan menimbulkan masalah. Sufang menghabiskan seribu tahun bersama ayahnya, Su Yautian, dan Su Hansin. Kepergian Dewi Luo dan dibawanya jiwa kakeknya keluar angkasa membuat Sufang semakin menghargai keluarganya. Seribu tahun kemudian, Sufang memasuki kondisi pengasingan untuk membuat persiapan terakhir memasuki gunung layak surgawi. Mengaktifkan roda tanpa batas, Sufang mulai mengintegrasikan esensi dunia ke dalam permata teratai di bawah kekuatan waktu. Saat ini, aku telah mencapai puncak tingkat penguasa tingkat menengah. Dengan bantuan permata teratai, aku seharusnya dapat naik ke tingkat penguasa tingkat menengah dengan mudah. Sufang mengeluarkan permata teratai yang dipelihara oleh pecahan dunia. Totalnya ada tiga. Dia menempatkan permata teratai di istana langit dan bumi dao untuk melepaskan segelnya. Kekuatan dunia dari luar angkasa dilepaskan dari permata teratai. Pohon dunia dan istana langit dan bumi dao yang dibentuk oleh 77 cabang bagaikan binatang buas, yang dengan liar menyerap esensi dunia. Setelah pohon dunia menyerap kekuatan dunia, ia mulai hancur dan terus-menerus dibangun kembali. Kekuatan dari luar angkasa seperti pembersihan sum-sum, menyebabkan pohon dunia mengalami metamorfosis. Dunia yindan yang tidak hanya menjadi lebih mendalam dan sempurna, tetapi juga mengalami perubahan kualitatif, berubah menjadi energi tingkat tinggi. Ini juga berarti kekuatan Su Fang secara bertahap melepaskan diri dari bagian alam semesta ini. Sebaliknya, energi itu berubah menjadi energi tingkat tinggi dari wilayah Dewa Jiuxuan. Dia semakin dekat untuk benar-benar melampaui bagian alam semesta ini. Dunia yindan yang muncul dari pohon dunia, beredar di 77 meridian yang dengan kekuatan siklus langit dan bumi. Desir. Keributan datang dari tubuh Su Fang. Melepaskan kesadarannya dan melihat istana langit dan bumi dao, Su Fang tidak bisa berhenti menyeringai. 2576 Terakhir kali, saya menghabiskan upaya raksasa untuk mendapatkan Plum Spirit Kimei Suerou dan akhirnya membentuk yang meridian. Dibandingkan terakhir kali, kelahiran yang meridian ke-78 terlalu mudah. Kekuatan dari luar angkasa sungguh luar biasa. Hanya dengan menyatu dengan permata teratai yang dihasilkan oleh fragment dunia, aku berhasil membentuk yang meridian. Fragment dunia benar-benar sebuah harta karun. Jika saya dapat menyempurnakan seluruh fragment dunia, perubahan mengejutkan apa yang akan terjadi pada saya. Kelahiran yang meridian lainnya sebelum memasuki gunung surgawi benar-benar tepat waktu. Tambahan yang meridian berarti peningkatan kekuatan dan kecepatan kultivasi. Tentu saja itu adalah hal yang luar biasa. Selanjutnya, Su Fang mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan menyerang yang meridian ke-78. Setelah serangkaian serangan, seluruh istana dao surgawi terguncang. Akhirnya, yang kisuan buang meledak di yang meridian ke-78, menyebabkan cahaya menyilaukan menerangi istana dao surgawi. Ketika semuanya tenang, meridian berubah menjadi yang meridian seperti batu giyok. Selanjutnya, yang meridian bergerak, menyebabkan istana dao surgawi menjadi alam semesta luas yang dibentuk oleh yang meridian ke-78. Begitu saja, yang meridian ke-78 berhasil lahir. Setelah lebih dari 10 tahun, yang meridian ke-78 telah tenang, dan yang ki yang telah dikonsumsi juga telah pulih ke kondisi semula. Ketika Su Fang menggunakan transformasi sembilan yang sembilan, dia merasakan sembilan yang ki yang beredar di tubuhnya meningkat secara signifikan. Ini adalah manfaat keseluruhan yang diberikan oleh yang meridian tambahan kepada Su Fang. Ini juga berarti kecepatan kultifasi Su Fang telah mencapai ketinggian baru. Meski masih tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya di dunia kecil dan besar, namun jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya, Su Fang terus menetap dalam kondisi kultifasinya. Segala jenis harta ajaib diintegrasikan lebih jauh. Hal ini terutama berlaku untuk Astrolabe Empyrean. Harta ajaib ini terkait dengan bakat budidayanya di masa depan. Su Fang menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengembangkan misteri Empyrean, menggunakan Astrolabe Empyrean untuk terus menyimpulkan dan memahami. Transformasi sembilan yang sembilan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan teknik budidaya lainnya juga terus dikonsolidasikan dan diakumulasikan. Dengan Su Wanzhen di sisinya, Su Fang dapat berlatih kultifasi ganda yin yang bersamanya kapan saja. Selain lahirnya yang meridian baru, kecepatan kultifasi Su Fang bisa dikatakan seribu mil sehari. Ada juga aliran berita yang datang dari luar. Para praktisi dan Big Goblin di bawah komando Su Fang telah terintegrasi sepenuhnya dan membentuk kekuatan yang kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa fondasi mereka tidak cukup dalam, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan klan dan sekte Senkuno. Selain itu, dengan organisasi pembunuh tanpa jiwa, sangat mudah bagi Su Fang untuk mengumpulkan informasi sekarang. Dia bisa masuk dan keluar dari Yuan Tiangong, dan bahkan seluruh dunia segudang. Jika ada pergerakan, dia akan bisa menerima berita. Saat tanggal Su Fang memasuki Gunung Tianzun semakin dekat, beberapa rumor tentang Su Fang menyebar ke seluruh Yuan Tiangong. Meskipun umat manusia telah mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar alam dewa, ini hanyalah fenomena sementara. Jika mereka tidak menyelesaikan akar penyebab kelainan di dunia ini, bencana akan datang lagi kapan saja. Semua orang sangat khawatir. Blutsun yang kedelapan akan terbit kapan saja, dan sekali lagi kelainan di dunia akan meletus. Pada saat itu, para penentang tidak hanya akan kembali, tetapi Dao Surgawi juga akan dinodai oleh Blutsun. Tidak lagi mempunyai pijakan. Semua harapan ada pada Su Fang. Jika Su Fang gagal memasuki Gunung Tianzun seperti di Yuan terakhir kali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yuan Tiangong telah memberi Su Fang sumber daya terbaik dan berulang kali mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan yang mulia penguasa pun dibantai secara sembarangan olehnya. Jika dia gagal kali ini, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang di dunia segudang? Jika dia gagal memasuki Gunung Tianzun, dia akan tetap mati. Kalau begitu, Su Fang akan mati di depanku. Itu terkait dengan masa depan dan kelangsungan hidup dunia segudang. Banyak orang kehilangan akal sehatnya. Mereka berharap Su Fang dapat membalikkan keadaan seperti yang dia lakukan dalam Perang Dua Alam. Namun, mereka juga khawatir Su Fang akan gagal dan dunia segudang akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Akibatnya, Su Fang menjadi fokus banyak orang. Jika dia berhasil memasuki Gunung Tianzun kali ini, semua orang akan senang. Namun, jika dia gagal, Su Fang mungkin akan menjadi pendosa di dunia segudang. Sejak kapan memasuki Gunung Tianzun dan menemukan kebenaran tentang kelainan dunia menjadi tanggung jawab saya? Selain itu, tujuan saya memasuki Gunung Tianzun adalah untuk menemukan kebenaran, bukan untuk menghentikan berlanjutnya kelainan dunia. Tapi sekarang, mereka melimpahkan semua tanggung jawab kepada saya. Huff, jika rakyat kekaisaran tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Rakyat kekaisaran sedang menciptakan momentum. Jika saya berhasil memasuki Gunung Tianzun, itu adalah hal yang biasa. Namun, jika saya gagal, saya akan menjadi orang berdosa di dunia segudang. Apa yang menanti saya adalah penindasan tanpa ampun terhadap rakyat kekaisaran? Rakyat kekaisaran benar-benar menghitung dengan baik. Su Fang melihat sekilas niat rakyat kekaisaran dan mencibir dengan nada menghina. Saat ini, dia memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan segalanya. Mengapa dia takut dengan skema ini? Terlalu malas untuk memperhatikan rumor di luar, Su Fang terus menetap dan berkultivasi. Pada hari ini, Dixuan datang berkunjung. Dixuan datang dengan keputusan di Hao, orang terkuat di kekaisaran. Su Fang tidak punya pilihan selain menemuinya. Begitu dia melihat Su Fang, Dixuan segera merasakan tekanan tak terlihat menyapu dirinya. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi bagian dari alam semesta. Itu sangat luas, dalam, dan memancarkan dominasi tertinggi dan keagungan tanpa akhir. Dixuan belum pernah merasakan perasaan seperti itu ketika menghadapi keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Dia hanya mengalami perasaan mengerikan ketika dia bertemu dengan penjaga gunung secara kebetulan di masa lalu. Mungkinkah Su Fang telah mencapai kemampuan tertinggi seorang Transcendent? Hati Dixuan sedang kacau. Di saat yang sama, dia bingung. Su Fang hanyalah penguasa tingkat menengah sekarang. Ah, sebelum perang besar di dua dunia, dia baru saja diangkat menjadi penguasa. Dia menjadi penguasa tingkat menengah begitu cepat, dan dia bahkan mencapai puncaknya. Penemuan ini sekali lagi mengejutkan Dixuan. Sikapnya terhadap Su Fang tidak lagi setenang dan sesantai dulu. Pada saat yang sama, Dixuan juga diam-diam mengkhawatirkan masa depan rakyat kekaisaran. Tentu saja, Dixuan sangat menyadari berbagai tindakan rakyat kekaisaran terhadap Su Fang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apapun. Untuk mempertahankan kekuatan tertinggi mereka dalam mendominasi seluruh alam, rakyat kekaisaran tidak akan pernah membiarkan Su Fang bangkit. Namun, kebangkitan Su Fang yang menantang surga telah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Konflik antara rakyat kekaisaran dan Su Fang pasti akan meletus dengan kekuatan penuh setelah perjalanan ke gunung layak surgawi. Dixuan menyerahkan selembar batu giok kepada Su Fang, lalu pergi karena malu. Itu bukan batu giok biasa. Sebaliknya, ia mencatat banyak rahasia di dalam gunung layak surgawi. Bahkan protos kuno pun kesulitan mengetahuinya. Su Fang menguraikan semua isi slip giok. Alisnya perlahan berkerut. Aku mengira bahwa memasuki gunung layak surgawi berarti masuk secara langsung dengan cermin suci asal dan mencoba mencari beberapa petunjuk tentang perubahan di langit dan bumi. Siapa yang tahu, segala sesuatunya tidak sesederhana yang kubayangkan. Bahkan jika aku memiliki cermin suci asal, aku masih harus melalui banyak ujian sebelum aku dapat memasuki gunung layak surgawi. Selain itu, gunung layak surgawi sangatlah luas. Bahkan Transcendent pun akan dibelenggu dan dibatasi. Setelah perubahan di langit dan bumi, entah jadi apa. Terlebih lagi, tidak sesederhana memasuki gunung layak surgawi. Akan selalu ada jalan ketika saatnya tiba. Dengan kekuatanku saat ini, memasuki gunung layak surgawi bersama kakak senior, bahkan jika kita menghadapi bahaya apapun, kita akan mampu menghindarinya. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin sebelum memasuki gunung layak surgawi. Tidak lagi khawatir atau berkonflik, ia terus berkultivasi. Dia berkultivasi di Sanctum of Sages selama seribu tahun. Jika waktu yang dihabiskan di kereta keabadian dan olah musim semi dan musim gugur dimasukkan, Su Fang telah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari seratus ribu tahun. Pada hari ini, cahaya ilahi memancar dari Sanctum of Sages dan segera menembus udara. Ia langsung melewati penghalang yang memisahkan Yuan Tiamong dari dunia dan tiba di tengah-tengah alam. Begitu sosok Su Fang muncul, dia melemparkan visi transcendentalnya ke kejauhan. Akhirnya, dia menemukan reruntuhan fisik yang tidak berpenghuni dan keluar. Ketika dia muncul, dia sudah berada di atas kehancuran fisik. Dia mengatur formasi dan duduk bersila. Nyala api dengan cepat membakar tubuhnya. Itu adalah api kesengsaraan. Membelanjakan. Siapa? 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 Nyala api sungguh menakjubkan. Kehancuran fisik dalam jarak seratus ribu mil terkena dampak api. Jika bukan karena formasi yang telah disiapkan Su Fang sebelumnya, seluruh kehancuran fisik dan bahkan kekosongan akan mencair. Setiap kali dia maju, dia akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, hanya melalui rasa sakit dia akan mengalami transformasi. Su Fang menahan rasa sakit yang luar biasa dengan senyuman di wajahnya. Hampir sebulan kemudian, kekuatan kemajuan yang menakjubkan mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Tuan tingkat atas. Su Fang telah berhasil menembus level lain dan maju menjadi Lord tingkat atas. Su Fang sangat gembira. Setelah menunggu selama tiga tahun, kekuatan kemajuan perlahan-lahan menjadi tenang di tubuhnya. Maju ke tingkat Lord yang lebih tinggi membawa perubahan yang menakjubkan pada Su Fang. Su Fang melepaskan kemampuan sensoriknya. Penglihatan dan pendengarannya telah mengalami transformasi. Sekarang, bahkan tanpa bantuan cermin suci asal, dia dapat melihat sebagian besar wilayah di alam semesta. Selain itu, dia bisa melihat dao surgawi dari bagian alam semesta ini. Roh mataharinya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan lubang ilahi miliknya menjadi lebih luas. Tanda-tanda surgawi yang padat saling terkait, membentuk pertahanan lubang ilahi yang kuat, yang membuatnya semakin kokoh dan sulit untuk diguncang. Bahkan kekuatan roh primordialnya telah menjadi lebih kuat seiring dengan kemajuan tubuh aslinya. Kemudian, Su Fang melepaskan kekuatan ilahi miliknya. Kekuatan ilahi yang kuat yang melampaui semua batasan langit dan bumi meresap kesekeliling. Sosok Su Fang berkedip-kedip, dan dia meninggalkan bagian alam semesta ini. Dalam sekejap, dia tiba di kekacauan di luar surga. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa belenggu kekacauan di luar langit yang ada pada dirinya telah menjadi jauh lebih lemah. Bukan karena belenggu itu melemah. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat. Secara khusus, dia telah menyatu dengan esensi kekuatan asal dari dunia di luar surga. Kekuatan dunia yin yang miliknya telah menjadi lebih maju, memungkinkan dia memperoleh tingkat kemampuan tertentu untuk beradaptasi dengan kekacauan di luar surga. Tentu saja, Su Fang masih jauh dari mampu melintasi kekacauan di luar surga seperti Feng Han dari klan Feng Dong Suan. Sekarang, saya akhirnya dianggap berdiri di puncak semua dunia. 2.577 Selanjutnya, Su Fang mulai menggunakan permata bintang teratai untuk menstabilkan kondisi tingkat penguasa tingkat atasnya. Pada saat yang sama, ia mulai mencoba mengintegrasikan pecahan dunia dari luar angkasa. Tidak lama kemudian, Su Fang menemukan sesuatu yang membuatnya merasa tidak berdaya. Kemampuan time stop dari mobil infinity dan kemampuan akselerasi waktu dari sungai waktu di istana musim semi dan musim gugur tidak lagi terlihat jelas pada dirinya. Mengapa demikian? Segera, Su Fang menemukan alasannya. Itu karena, dia terlalu kuat, kekuatan waktu telah kehilangan pengaruhnya terhadap dirinya. Kenaikannya ke tingkat penguasa tingkat atas membawanya lebih dekat ke transendensi penuh dari alam semesta ini. Dunia di dalam tubuhnya juga semakin dekat untuk menjadi alam semesta yang utuh. Hal ini menyulitkan waktu di alam semesta ini untuk mempercepat atau membalikkan waktu pada dirinya. Transendensi berarti melampaui segala kekangan dan belenggu, termasuk nasib, ruang, energi, dan tentu saja waktu. Ini juga merupakan efek samping dari peningkatan kekuatan Su Fang. Mengintegrasikan fragment dunia tidaklah mudah. Bagaimanapun, itu adalah bagian dunia dari luar angkasa. Itu terlalu kokoh. Tidak peduli betapa luar biasa Su Fang, dia tidak dapat menghilangkan harta karun yang begitu menakjubkan untuk dapat melahirkan dunia mistik di atas fondasi ini. Su Fang hanya bisa bersabar dan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Untungnya, pecahan dunia sesekali akan melahirkan permata teratai. Kekuatan dunia mistik dari luar langit yang terkandung di dalamnya sudah cukup bagi Su Fang untuk berkembang pada levelnya saat ini. Namun, setelah Su Fang menyerap beberapa permata teratai secara berurutan, yang meridian tidak muncul lagi. Ini karena yang meridian Su Fang sudah mengandung energi tingkat tinggi dari luar angkasa. Itu telah beradaptasi dengan esensi permata teratai, jadi secara alami tidak memiliki efek yang sama seperti yang pertama kali. Su Fang juga mengeluarkan permata teratai untuk dibudidayakan oleh Su Wanzhen. Mengesampingkan fakta bahwa Su Wanzhen telah memberikan bantuan besar padanya, peningkatan kekuatan Su Wanzhen juga berarti bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh cermin suci asal ketika keduanya bekerja sama akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Su Fang tidak akan pelit dengan hartanya. Waktu berlalu. 10.000 tahun. 20.000 tahun. 50.000 tahun. Batas waktu 100.000 tahun yang disepakati Su Fang tanpa disadari telah tiba. Tempat suci para orang bijak. Semua mata tertuju pada tempat ini. Satu demi satu, para ahli muncul di luar Sanctum of Sages. Sanctum of Sages terletak di bagian terdalam Yuan Tiamong. Mereka yang mampu sampai di sini adalah eselon atas Yuan Tiamong, dan bahkan yang terlemah di antara mereka adalah Overgod yang kuat. Dengan demikian, penguasa Yuan Tiamong berkumpul di sini. Di alun-alun di luar Sanctum of Sages, banyak kultifator yang duduk bersilah, dengan sabar menunggu Su Fang muncul. Bahkan para Master Kaisar Rilem memandangnya dengan hati-hati. Wah, gelombang. Seberkas cahaya ilahi melintas di udara dan dengan cepat mengembun menjadi sosok eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia berjalan ke udara dan menuju alun-alun. Banyak ahli maju untuk menyambutnya. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan anggun, Su Fang belum muncul. Seorang kaisar guru menjawab, itu benar. Tuan telah datang sendiri. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menunggu di luar aula? Kaisar ini akan meminta Su Fang keluar dan menyambutnya. Tidak apa-apa. Kaisar ini akan menunggu Su Fang di sini. Kiel 11 Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran sebenarnya duduk bersilah di alun-alun, memejamkan mata, dan menunggu. Tindakannya mendapat rasa hormat dari banyak pembangkit tenaga listrik. Adapun Su Fang, beberapa orang merasa tidak puas. Dia benar-benar membuat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran menunggunya. Bukankah dia terlalu banyak mengudara? Di dalam tempat suci para orang bijak. Di aula samping, Su Fang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada banyak kerabat dan teman-temannya. Su Fang sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Dia bahkan meninggalkan banyak harta ajaib dan sumber daya yang tidak dia butuhkan. Pada saat yang sama, Su Fang juga meninggalkan klon untuk mengawasi tempat suci. Meskipun kekuatan klon ini jauh lebih rendah daripada tubuh utama, ia memiliki token penjinak binatang dan dapat mengendalikan naga leluhur. Dengan adanya naga leluhur, siapa di alam semesta yang dapat menyentuh kerabat Su Fang? Tatapannya menyapu semua orang. Melihat kekhawatiran dan kekhawatiran di mata mereka, Su Fang merasakan kehangatan di hatinya. Fang Er, hati-hati. Mata Su Yautian tidak bisa tidak berubah menjadi merah. Su Hansin juga sangat khawatir. Su Fang, hati-hati. Jangan khawatir. Di alam semesta, tidak ada yang bisa mengancamku. Aku akan pergi sebentar, dan aku akan kembali dengan selamat. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada banyak kerabat dan temannya, lalu melangkah keluar aula. Ketika dia sampai di aula utama, Su Wan Zen sudah menunggu di sana. Selama bertahun-tahun berkultivasi di Sangtum of Sages, Su Wan Zen juga berhasil naik ke tingkat penguasa tingkat atas dengan bantuan esensi dunia yang terkandung dalam permata teratai. Untuk memasuki Gunung Layak Surgawi, dua orang harus bekerja sama untuk menggabungkan cermin. Oleh karena itu, Su Wan Zen juga merupakan kandidat terbaik untuk memasuki Gunung Layak Surgawi. Su Wan Zen berkata, Su Fang, ayo pergi. Tunggu sebentar. Su Fang melihat kekehampaan dan berkata, Naga tua, keluar. Seorang pria muda dengan wajah persegi dan jubah emas keluar dari formasi. Itu adalah Gregen Leluhur dalam wujud manusianya. Setelah bertahun-tahun, Gregen Leluhur telah melintasi alam semesta dan menjarah harta yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah melahap banyak binatang suci dan binatang buas yang kuat, serta iblis dan pemberontak yang kuat. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, dia tidak jauh dari itu. Su Fang telah mengetahui dari slip batu giok yang diberikan diksuan kepadanya bahwa hanya dia dan Su Wan Zen yang dapat memasuki Gunung Layak Surgawi karena cermin suci asal. Ruang harta karun ajaib dan bahkan dunia di dalam tubuh Su Fang tidak dapat membawa siapapun ke Gunung Layak Surgawi. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh surga dan dibunuh tanpa ampun. Su Fang tidak punya pilihan selain meninggalkan semua bawahannya. Bahkan semua orang di ruang internal pohon pembangun dipindahkan, termasuk Gregen Leluhur. Gregen Leluhur berkata, Su Fang, apakah kamu benar-benar berencana memasuki Gunung Layak Surgawi? Tempat itu seratus kali lebih berbahaya dari istana yang membelenggu leluhur ini. Mengapa Anda harus mengambil risiko ini? Sekalipun dunia hancur, itu tidak ada hubungannya denganmu. Dengan kekuatanmu saat ini dan bantuanku, kamu bisa membawa keluargamu dan meninggalkan alam semesta ini. Anda akan dapat menemukan tempat tinggal dalam kekacauan di luar langit. Dao Surgawi akan segera dihancurkan. Hanya aku dan kakak perempuan senior yang bisa memasuki Gunung Layak Surgawi dan menemukan cara untuk menyelesaikan bencana ini. Memang benar aku bisa pergi, tapi itu juga berarti aku sudah benar-benar putus asa terhadap alam semesta ini. Meskipun aku tahu ini berbahaya, aku harus pergi. Kalau tidak, itu akan bertentangan dengan hati nuraniku dan menyebabkan Dao Heartku rusak. Apalagi jika saya mengambil jalan memutar saat menghadapi bahaya, bagaimana saya bisa berkultivasi? Meskipun perjalanan ke Gunung Layak Surgawi kali ini berbahaya, itu juga merupakan semacam ujian bagi saya. Penggarap harus menghadapi kesulitan secara langsung. Tidak peduli betapa sulit dan berbahayanya, aku akan membunuh jalan keluarku. Nada datar Sufang mengungkapkan tekad dan kepahlawanan yang mengejutkan Gregen Leluhur. Gregen Leluhur menggelengkan kepalanya. Kalian semua manusia adalah sekelompok idiot. Sufang melanjutkan, Naga tua, aku memperlakukanmu dengan baik, bukan? Gregen Leluhur segera menjadi waspada. Nak, apa yang kamu inginkan? Saat aku memasuki Gunung Surgawi, tolong jaga keluarga dan teman-temanku. Kamu harus memastikan keselamatan mereka. Ini masalah kecil. Jika ada yang berani menyentuhnya, Leluhur ini akan menelannya. Jika saya menemui kecelakaan apapun di Gunung Layak Surgawi, Anda tidak hanya harus melindungi keselamatan mereka, namun Anda juga harus menemukan cara untuk membawa mereka keluar dari alam semesta ini dan menenangkan mereka dengan benar. Selama kamu bisa melakukan ini, aku akan mengembalikan bistaming tablet kepadamu dan kebebasanmu. Apakah begitu? Nenek moyang ini bisa menjanjikan Anda. Omong kosong apalagi yang ingin kamu katakan. Katakan semuanya sekaligus. Aku punya permintaan kecil. Beri aku seribu tetes sari darahmu. Gregen Leluhur segera meraung. Seribu tetes. Nak, jangan terlalu serakah. Kalau begitu aku akan membaginya menjadi dua. Pergilah. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sehelai rambut pun dari leluhur ini. Awalnya kamu tidak punya rambut. 200 tetes sari darah sudah cukup, kan? Aku bahkan bersedia memberimu susu netersum-sum jiwa yang terakhir. Apakah Anda masih peduli dengan sedikit sari darah ini? Setelah tawar-menawar, Sufang akhirnya keluar dari aula utama dengan puas. Ada 100 tetes esensi darah Gregen Leluhur yang tersegel di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ada juga skala Ancestral Gregen. Itu bukanlah skala biasa. Itu adalah skala paling kuat yang dilepaskan oleh Gregen Leluhur dari tubuhnya ketika ia melampaui. Ia memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Terlebih lagi, Sufang telah menyatu dengan esensi darah Gregen Leluhur dan dapat dengan mudah menyatu dengannya. Di saat kritis, itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Sufang menyedot Suan Zen ke dunia batinnya dari telapak tangannya. Kemudian, dia melewati formasi dan berjalan keluar dari Saint Palace. Melihat orang-orang di alun-alun, Sufang sama sekali tidak terkejut. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran memiliki senyuman di wajahnya. Sufang, apakah orang suci sudah siap? Orang suci pasti akan berhasil dalam perjalanan ke gunung layak surgawi ini. Sama seperti Perang Dua Alam, Anda akan mampu membalikkan situasi dan menyelesaikan bencana di segudang alam. Yang mulia penguasa lainnya dan penguasa tak tertandingi juga angkat bicara, berharap Sufang bisa menyelesaikan krisis alam segudang dalam perjalanan ke gunung layak surgawi ini. Mereka memuji Sufang sebagai penyelamat segudang alam, seolah-olah dia adalah penyelamat segudang alam. Sufang mencibir dalam hatinya. Tatapannya yang tenang menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat pada keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, di Hao. Lord di Hao tampaknya telah salah memahami sesuatu. Saya hanya pergi ke gunung layak surgawi untuk menemukan penyebab dari segudang alam, bagaimana cara menghentikannya, dan apakah saya dapat menghentikan hal tersebut terjadi atau tidak. Saya hanya bisa mengatakan itu saya akan melakukan yang terbaik, tapi saya tidak berani berjanji bahwa saya akan mampu melakukannya. Eksistensi tertinggi dari ekspresi yang mulia penguasa membeku. Sudah lama sekali sejak seseorang berbicara kepadanya dengan nada seperti itu dan bahkan memanggilnya dengan namanya. Meskipun hatinya marah, di Hao tetap mempertahankan ekspresi yang menyenangkan. Aku sudah membuat pengaturan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu memikul tanggung jawab sebesar itu sendirian. Lagipula kamu tidak bisa memikulnya. Su Fang kemudian melihat ke arah kerumunan dan berkata perlahan, Sebelum saya pergi, saya harus memberi Anda beberapa nasihat. Semua orang, termasuk yang mulia penguasa, merasakan tekanan tak terlihat di wajah mereka. Mau tak mau mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ketika saya memasuki Prison Suppression Codex, semua orang mengira saya telah mati di sana. Akibatnya, semua jenis monster melompat keluar dan dengan ceroboh menindas keluarga dan teman-teman saya. Di sepuluh dunia bawah, ketika saya menjadi dewa penguasa, saya sekali lagi salah mengira bahwa saya telah mati. Pada akhirnya, beberapa orang buta mencoba mencuri harta saya dan membunuh keluarga dan bawahan saya. Saya yakin semua orang tahu apa hasilnya, jadi saya tidak akan mengulanginya. Kata-kata Su Fang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Pertama kali, ketika Su Fang kembali dari penjara hukum ilahi, dia melakukan pembunuhan besar-besaran dan memusnahkan rakyat Ji. Dia menamparkan wajah rakyat kekaisaran dengan keras dan mempermalukan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Kedua kalinya, ketika Su Fang membunuh Kaisar Ki, Kaisar Yi, dan yang mulia penguasa lainnya, dia menyebabkan kemunduran rakyat Ki, klan Yi, dan klan ilahi kuno lainnya. Siapa yang berani melupakan hal-hal ini? Kali ini, ketika saya memasuki Gunung Surgawi, saya mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga. Oleh karena itu, saya harus memperingatkan semua orang terlebih dahulu, jangan sampai terjadi hal-hal tidak menyenangkan ketika saya kembali dari Gunung Surgawi. Aku, Su Fang, kejam dan tanpa ampun, membunuh manusia. Suara santai Su Fang bagaikan pedang tajam dan dingin yang menyapu hati semua orang, termasuk yang mulia penguasa. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasa tubuh mereka tertutup pecahan es dan menggigil. Di Hao tersenyum acuh tak acuh. Aura yang ganas melonjak di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa kata-kata Su Fang bukan hanya peringatan bagi semua orang, tetapi juga bagi rakyat kekaisaran. Ayo pergi ke Gunung Layak Surgawi. Di Hao menjentikan lengan bajunya dan meninggalkan alun-alun. Su Fang juga terbang di udara dan pergi. 2578 Di ujung alam semesta. Itu adalah ruang waktu yang kacau. Tidak ada energi alam langit dan bumi, tidak ada waktu, dan tidak ada ruang. Segalanya berada dalam keadaan kekekalan, seolah-olah tidak ada masa lalu dan masa depan. Su Fang, Di Hao, dan banyak yang mulia penguasa lainnya terbelenggu dalam ruang waktu ini. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan dunia mereka sendiri untuk melawan belenggu dan rasa dingin di sekitar mereka. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran, Di Hao, berkata, Su Fang, Gunung Surgawi Agung berada di ujung alam semesta. Terakhir kali di Yuan gagal memasuki Gunung Surgawi Agung, Gunung Surgawi Agung bersembunyi. Sekarang, hanya Anda yang dapat memasuki Gunung Surgawi Agung dengan bantuan cermin suci asal. Su Fang, aku mengerti. Su Fang terbang perlahan di bawah kekuatan ilahi dunia yin yang miliknya. Sesosok muncul dari tubuh Su Fang bersama dengan kekuatan ilahi Su Fang. Itu adalah Su Wanzhen. Wanita berbaju hitam itu adalah kultifator yang telah menguasai sisi yin ekstrim dari cermin suci asal. Sepertinya dia hanya seorang penguasa tingkat atas. Bahkan jika dia bergabung dengan Su Fang, bisakah mereka benar-benar memasuki Gunung Langit Surgawi dan mencari tahu alasan perubahan di langit dan bumi? Gaib, saya pikir Su Fang dan wanita itu akan kesulitan bahkan memasuki Gunung Surgawi yang agung. Ini adalah pertama kalinya Su Wanzhen tampil di depan semua orang. Yang mulia penguasa segera berbisik di antara mereka sendiri. Banyak yang mulia penguasa tidak terlalu memikirkan tingkat kultifasi Su Wanzhen. Meskipun para penguasa tingkat atas sangatlah luar biasa, mereka bukanlah apa-apa di mata para penguasa yang mulia ini. Kakak senior, kesuksesan atau kegagalan bergantung pada hal ini. Jika kita menggabungkan cermin suci asal, aku penasaran apakah kita bisa membuat Gunung Langit Agung muncul. Su Fang tidak terlalu percaya diri. Jika bahkan cermin suci asal tidak dapat memunculkan Gunung Surgawi yang agung, maka semua harapan akan hilang. Su Fang mengeluarkan cermin asal yang... Su Wanzhen juga mengeluarkan cermin asal yin miliknya. Dia berkata dengan dingin, tidak perlu memikirkan keberhasilan atau kegagalan. Kami hanya akan melakukan yang terbaik. Bang! Su Fang dan Su Wanzhen mengaktifkan cermin berharga itu dengan kekuatan sembilan yang dan sembilan yin pada saat yang bersamaan. Kedua cermin itu tiba-tiba menyatu. Kemudian, keduanya secara bersamaan membuat serangkaian segel tangan yang mempesona. Segel tangan itu sangat rumit dan berisi misteri Dau Surgawi yang luas dan mendalam. Bahkan para Master Kaisar Rilem terkejut ketika mereka melihat mereka. Beberapa Kaisar Rilem Master mencoba menyimpulkan segel tangan, tetapi hasilnya adalah pusing atau muntah darah. Dau Surgawi yang terkandung dalam cetakan tangan itu telah melampaui ranah Kaisar Master ini. Namun, ada juga beberapa Kaisar Rilem Master yang kuat yang berhasil melihat sekilas segel tangan ini. Meskipun mereka hanya berhasil memahaminya sedikit demi sedikit, hal itu tetap memberi mereka manfaat yang besar, sebanding dengan apa yang akan mereka proles setelah bercocok tanam dalam pengasingan selama jutaan tahun. Mata mereka bersinar terang. Melihat segel tangan Sufang dan Suan Zen, banyak Kaisar merasa lega. Segel tangan yang dibuat oleh Sufang dan Suan Zen adalah segel tangan yang telah mereka pahami dari cermin ilahi asal selama puluhan ribu tahun pengasingan mereka di tempat suci para petapa. Segel tangan ini jauh lebih kompleks dan mendalam dibandingkan perubahan Yin Yang dan perubahan empat divisi. Mereka tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif, dan satu-satunya fungsi mereka adalah membuka segel Arayroh yang luas di cermin ilahi asal, membiarkannya meletus dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi oleh Sufang. Sufang berspekulasi bahwa Arayroh ini, yang telah lama disegel di cermin ilahi asal, ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi sendiri. Tujuan dari Arayroh ini adalah untuk memungkinkan pemilik cermin ilahi asal memasuki gunung Yang Mulia Surgawi. Kiel 11. Ledakan. Kekuatan ilahi yang sangat besar dan halus muncul dari cermin ilahi asal. Isinya aura mengerikan yang bisa membelah langit dan bumi, menutupi kekosongan di depannya. Gemuruh. Suara Dao Surgawi bergema di seluruh dunia, menyebabkan seluruh alam semesta bergetar. Sebuah gunung besar perlahan muncul dari kehampaan yang kacau di depan mereka. Pada awalnya, itu hanya garis luar yang kabur, tetapi kemudian dengan cepat menjadi nyata. Gunung ini megah dan megah. Bebatuan, air, dan bahkan rumput dan pepohonan di gunung mengandung hukum Dao Surgawi tertinggi. Gunung ini adalah perwujudan dari seluruh Dao Surgawi. Di hadapan gunung yang begitu besar, semua yang mulia gemetar. Perasaan tidak berarti dan rendah hati muncul secara spontan di hati mereka. Gunung yang mulia Surgawi. Su Fang memusatkan perhatian padanya. Di kaki gunung yang mulia Surgawi, ada lautan yang menderu. Itu adalah sumber Dao Surgawi, Laut Dao. Su Fang menggunakan mata ilahi surga dan dapat melihat sungai kehampaan. Ada yang sebesar sungai besar, dan ada pula yang seperti sungai. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, semuanya berkumpul di Laut Dao. Sungai-sungai ini adalah sungai Dao yang memelihara pengoperasian Dao Surgawi. Pada saat yang sama, Su Fang terkejut dan putus asa saat mengetahui bahwa setiap sungai Dao, dan bahkan seluruh Laut Dao, dipenuhi oleh ki kematian yang jahat dan ki yang jahat. Bahkan pemandangan di sekitar gunung yang mulia Surgawi ditutupi dengan lapisan ki kematian yang jahat. Saat perubahan di langit dan bumi semakin intensif, gunung yang mulia Surgawi juga terkontaminasi oleh kekuatan dewa jahat. Situasi menjadi semakin serius. Itu seharusnya menjadi satu-satunya cara untuk memasuki gunung yang mulia Surgawi. Su Fang melihat ada anak tangga yang mengarah dari kaki gunung menuju sebuah istana di punggung gunung. Totalnya hanya ada 99 langkah, yang menghubungkan dunia luar dengan bagian dalam gunung yang mulia Surgawi. Jalan ini disebut jalan menuju surga, dan itulah satu-satunya cara untuk memasuki gunung yang mulia Surgawi. Melihat gunung yang mulia Surgawi muncul dalam kekuatan cermin suci asal, banyak yang mulia menghela nafas lega. Setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk memasuki gunung yang mulia Surgawi. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Pada saat berikutnya, tujuh bola cahaya darah tiba-tiba muncul di langit di atas gunung yang mulia Surgawi. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi air darah kental dan akhirnya berubah menjadi tujuh matahari darah besar yang tergantung tinggi di langit. Tujuh matahari darah yang menyebabkan perubahan di langit dan bumi semuanya telah muncul pada saat ini. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada makam besar berwarna darah yang tersembunyi di dalam setiap matahari darah. Kikematian yang jahat dan cahaya berwarna darah dilepaskan dari kuburan darah. Mereka melepaskan kikematian jahat yang menakjubkan, menyebabkan seluruh gunung yang mulia Surgawi, Laut Dao, dan Sungai Dao ditutupi lapisan lingkaran cahaya berwarna darah. Itu seperti penghalang, yang sepenuhnya mengisolasi gunung yang mulia Surgawi dari dunia luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah keturunan dewa jahat. Dia ingin menggunakan kekuatan matahari darah dan matahari jahat untuk menghentikan Sufang dan wanita berbaju hitam memasuki gunung yang mulia Surgawi. Sudah berakhir. Sekarang sudah sepenuhnya berakhir. Bahkan dengan cermin suci asal, sulit untuk memasuki gunung yang mulia Surgawi. Dunia segudang, telah selesai sepenuhnya. Keputusasaan muncul di mata semua yang mulia, termasuk keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, Di Hao. Hati mereka telah tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Bahkan jika dewa jahat turun, dia tidak akan bisa menghentikanku. Sufang berteriak dengan dominan. Bersama Suan Zen, dia sekali lagi membuat serangkaian segel tangan yang menakjubkan. Cermin suci asal kembali meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Siapa? Siapa? Ci? Ci? Sembilan lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari cermin suci asal, memproyeksikan di dekat tujuh matahari darah. Total ada sembilan lampu merah. Begitu lampu merah ini muncul, mereka segera memancarkan aura yang ilahi tertinggi yang menakjubkan, menghilangkan belenggu dan dinginnya ruang waktu. Bahkan darah matahari tiba-tiba meredup, dan lingkaran cahaya merah darah yang menyelimuti gunung yang mulia surgawi, laut Dao, dan sungai Dao melemah. Sembilan lampu merah dengan cepat memadat dan berubah menjadi sembilan matahari ilahi berwarna merah. Tidak hanya itu, matahari ilahi lainnya muncul dari kehampaan. Sebanyak sepuluh matahari ilahi muncul di atas gunung yang mulia surgawi. Sepuluh matahari ilahi memancarkan cahaya destruktif, bersaing dengan tujuh matahari darah untuk meraih kejayaan. Pemandangan sepuluh matahari ilahi yang melayang di langit, yang telah melampaui zaman kuno, muncul lagi di atas gunung yang mulia surgawi. Banyak yang mulia terkejut, mereka menahan nafas dan menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga. Bahkan Sufang dan Suan Zen pun terkejut. Sufang mengirimkan suaranya ke Suan Zen, ini adalah kekuatan paling kuat dari cermin suci asal. Ini luar biasa. Ini bahkan lebih luar biasa dari Suan Bao. Saya tidak menyangka kekuatan cermin suci asal jauh melampaui imajinasi saya. Suan Zen berkata, ketika yang meridian dan yin meridian kita mencapai angka sembilan, dan ketika sembilan yang meridian dan sembilan yin meridian mencapai tahap kesuksesan besar, kita akan dapat mengaktifkan cermin kuno ke keadaan ini. Cermin itu menang tidak seperti sekarang, di mana kekuatan yang mulia surgawi hanya dapat dibuka segelnya sekali. Sufang terkejut dan penuh antisipasi, saya menantikan hari ini. Tidak hanya di gunung yang mulia surgawi, semua orang di dunia dapat melihat sepuluh matahari ilahi di langit, bersaing dengan matahari jahat untuk mendapatkan kejayaan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia dapat merasakan kekuatan hidup agung yang terkandung dalam matahari ilahi, dan semuanya terpancar dengan kekuatan hidup yang menakjubkan. Banyak kultifator yang tidak dapat menerobos karena perubahan di dunia mulai memuntahkan energi tribulasi dan membakar api tribulasi di bawah pancaran sinar matahari ilahi. Apa yang terjadi? Bukankah sembilan matahari ilahi yang baru ditembak jatuh oleh dahi? Mengapa mereka muncul lagi sekarang? Mungkinkah dewa jahat tertinggi telah jatuh? Makhluk-makhluk jahat itu, termasuk ras iblis yang telah mundur ke dunia gelap dan para ahli dari aliansi penentang dao, semuanya gemetar di bawah pancaran sinar tertinggi dari sepuluh matahari ilahi, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Di gunung yang mulia surgawi. Pertarungan antara matahari ilahi dan matahari darah terus berlanjut. Mendesis. Mendesis. Di bawah pancaran matahari ilahi, matahari darah melepaskan lingkaran cahaya yang dikondensasi oleh matahari darah dengan cepat terbakar dan menguap. Kekuatan jahat blood suns juga sangat mengejutkan, dan terus melelekan kekuatan divine suns. Suara mendesing. Aura yang sangat yin dan sangat dingin muncul lagi dari cermin suci asal. Itu seperti sungai yang begelombang di dunia bawah, dan langsung menyapu ruang dan waktu. Aura yang sangat yin dan aura matahari ilahi bergabung, membentuk perpaduan yin dan yang. Itu mengubah kekuatan, melelekan lingkaran cahaya berwarna darah yang menyelimuti gunung yang mulia surgawi, laut jalur, dan sungai jalur lapis demi lapis hingga akhirnya runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Tujuh matahari darah di langit di atas gunung yang mulia surgawi juga ditekan dan diredupkan. Mereka terus menyusut hingga hanya sepertiga dari ukuran aslinya, namun tetap terus menyusut. Tiba-tiba, hantu besar burung aneh tiba-tiba muncul dari salah satu matahari ilahi, menyebabkan matahari ilahi langsung tertutup lapisan bayangan dan sinarnya tertutupi. Matahari ilahi inilah yang tergantung di langit, dan bayangan burung aneh itu adalah gagak emas yang melarikan diri ke dalam matahari ilahi. Siapa yang mengira bahwa gagak emas akan bertindak pada saat kritis ini dan menutupi pancaran sinar matahari ilahi? Kekuatan suci yang dilepaskan oleh sepuluh matahari ilahi langsung menghilang, dan kekuatan sucinya melemah lebih dari setengahnya. Sembilan matahari ilahi yang dibentuk oleh kekuatan cermin suci asal juga meredup dengan cepat. Tujuh blutsun yang telah ditekan hingga ekstrim dengan cepat pulih, tetapi mereka jelas terlihat telah rusak parah. Ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya, dan aura kematian mereka juga melemah lebih dari setengahnya. Gagak emas terkutuk, Aku, Su Fang, bersumpah suatu hari nanti, aku pasti akan membakar tulangmu menjadi abu dan memurnikan jiwamu untuk selamanya. 2.579 Gagak emas jelas tahu bahwa jika Su Fang berhasil memasuki gunung surgawi, dia akan dapat menemukan sumber perubahan di dunia dan menyelesaikan bencana tersebut. Kebangkitan kehendak surgawi, atau bahkan kemunculan guru surgawi, sama saja dengan hari kiamat baginya. Pada saat ini, gagak emas sebenarnya sedang mengendalikan matahari ilahi dan menahan kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika ia tidak dapat menghancurkan tujuh matahari darah, ia masih dapat melukai mereka dengan parah. Bagaimana mungkin Su Fang tidak marah ketika gagak emas begitu gila? Namun, betapapun marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Su Fang dan Su Wan Zen harus memasuki gunung layak surgawi sebelum kekuatan cermin suci asal menghilang. Kalau tidak, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Su Fang dan Su Wan Zen terbang menuju gunung surgawi. Orang-orang kekaisaran tertinggi, di Hao, tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Su Fang, sambil berteriak dengan keras, kelangsungan hidup dunia ada di tangan Anda. Saya berterima kasih atas nama rakyat kekaisaran. Segera setelah itu, Xiao Wan Ting juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk, memasuki gunung surgawi kali ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kaisar ini berterima kasih kepada kalian berdua karena telah mempertaruhkan nyawa kalian. Kaisar Master lainnya, terlepas dari pemikiran mereka terhadap Su Fang, juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk satu demi satu. Aku, Su Fang, akan memasuki gunung layak surgawi bukan untuk satu orang, atau untuk satu kekuatan pun, tapi untuk orang-orang di dunia. Saya berharap semua orang juga memikirkan rakyat jelata dan berhenti bersekongkol dan memperebutkan kekuasaan, sehingga kita bisa menyelesaikan bencana ini bersama-sama. Su Fang mengeluarkan suara dentang, lalu langsung pergi ke gunung layak surgawi bersama Su Wan Zen. Semacam momentum yang tak tergoyahkan tiba-tiba muncul secara spontan. Meskipun perkataan Su Fang benar, itu sama saja dengan menamparkan wajah banyak orang. Rasa dingin yang sangat tidak jelas melintas di mata orang-orang kekaisaran tertinggi, dan ekspresi beberapa kaisar Master tidak terlalu bagus. Begitu Su Fang dan Su Wan Zen melangkah ke anak tangga pertama jalan menuju surga, mereka segera merasakan pemandangan di depan mereka berubah secara drastis. Di langit, ada galaksi besar yang mengeluarkan tekanan luar biasa. Tidak hanya itu menekan tubuh dewa, tetapi bahkan roh primordial pun sangat tertekan. Meskipun Su Fang dan Su Wan Zen memiliki cermin suci asal purba, mereka masih harus menjalani ujian untuk memasuki gunung surgawi yang agung. Ujian dalam perjalanan menuju surga adalah menahan tekanan mengerikan dari bintang-bintang, mendaki ke punggung gunung, dan memasuki istana. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar memasuki gunung surgawi yang agung. Tekanan pada langkah pertama setara dengan kekuatan galaksi. Ini adalah ujian bahkan bagi Overgod biasa. Tekanan di akhir perjalanan pasti akan semakin besar. Tidak heran di Yuan gagal saat itu. Namun, bagi kakak senior dan saya, sedikit tekanan ini tidak berarti apa-apa. Su Fang tersenyum percaya diri. Ekspresi Su Wan Zen juga tenang, tanpa tekanan apapun. Saat mereka berdua hendak mengambil langkah kedua, pelangi emas tiba-tiba menerobos kehampaan di luar gunung layak surgawi. Ia menggambar busur emas di udara dan mendarat di anak tangga pertama. Cahaya kemasan menghilang, memperlihatkan sosok Dewi Luo. Su Fang dah terkejut. Nyonya surgawi, apa yang kamu lakukan di sini? Memasuki gunung surgawi adalah misiku di alam semesta ini. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk memasuki gunung surgawi di masa depan. Tentu saja, aku ada di sini, kata Dewi Luo acuh tak acuh. Dewi Luo berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Su Fang seolah dia orang asing. Su Fang berkata dengan cemas, bagian dalam gunung surgawi sangatlah berbahaya. Untuk apa kamu masuk ke dalam? Aku di sini, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko? Dewi Luo berkata dengan dingin, Su Fang, kita tidak ada hubungannya lagi. Kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Jangan ikut campur dalam urusanku. Nada suaranya yang dingin membuat hati Su Fang terasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Su Wanzen mengirimkan suaranya ke Su Fang. Su Fang, sepertinya kamu kurang beruntung dengan wanita. Tidak mudah bagimu untuk menemukan pendamping Dao, tapi sekarang kamu telah ditinggalkan tanpa perasaan. Hanya saja Suan Sin tidak akan meninggalkanmu. Su Fang menjawab sambil tersenyum pahit, Kakak senior, bisakah kamu tidak ikut bersenang-senang saat ini? Pada saat ini, Dewi Luo menyingkirkan Pierre Ching Sun Golden Rainbow dan menaiki langkah kedua. Su Fang menghela nafas tanpa daya. Dia tahu dia tidak bisa menghalangi Dewi Luo, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Su Fang melangkah ke anak tangga kedua, dan tekanan agung tiba-tiba turun. Galaksi di langit tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan tekanan serta dampak pada tubuh ilahi dan roh primordialnya juga berlipat ganda. Namun, tekanan ini masih belum berarti apa-apa bagi Su Fang, Su Wan Zen, dan Dewi Luo. Mereka bertiga melangkah menuju ujung jalan menuju surga. Tampaknya Su Fang bisa dengan mudah memasuki bagian dalam gunung langit surgawi. Banyak Master Kaisar Rilem sedang menyaksikan gunung surgawi yang agung dari jauh. Xiao Wanting mengelus jenggotnya dan mengangguk. Seorang Master Kaisar Rilem parubaya dengan wajah ungu yang aneh mulai menuangkan air dingin ke mereka. Saat itu, ketika di Yuan menapaki jalan menuju surga, dia juga secepat angin pada awalnya. Pada akhirnya, dia hanya tinggal dua langkah lagi dari kesuksesan. Masih terlalu dini untuk berbahagia sekarang. Su Fang telah bangkit dengan menginjak kepala tuan yang tak terhitung jumlahnya dan telah menyinggung banyak tuan. Selain Master Kaisar Rilem seperti Sang Kiyu, Wei Dao, dan Kaisar Klan Su, ada juga Xiao Wanting, yang memiliki hubungan baik dengan Su Fang. Sekarang Su Fang telah memasuki gunung surgawi yang agung, para penguasa alam Kaisar yang membenci Su Fang merasa sangat rumit. Di satu sisi, mereka khawatir Su Fang akan gagal dan terjerumus ke dalam kutukan abadi, namun di sisi lain, mereka berharap Su Fang akan gagal dan mati di gunung surgawi yang agung. Master Rilem Kaisar Parubaya berwajah ungu yang baru saja menuangkan air dingin ke mereka juga berasal dari Klan Ji Dunia Dewa Kuno. Meskipun mereka tidak memiliki konflik langsung dengan Su Fang, Klan Ji dan Orang Ki telah terhubung melalui pernikahan sejak zaman kuno dan memiliki hubungan yang mendalam. Pada saat ini, Master Rilem Kaisar Klan Ji tidak menyukai Su Fang, jadi wajar jika dia mengejeknya. Siapa yang tahu gelombang? Di jalan menuju surga, tiga sosok hampir berdampingan dan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam waktu kurang dari dua jam, mereka telah menaiki anak tangga ke-99 dan tiba di punggung gunung surgawi yang agung. Semua Master Kaisar Rilem menghela nafas lega. Hanya Kaisar Dao yang tertawa terbahak-bahak, luar biasa, sungguh luar biasa. Bukan hanya Su Fang, tapi kedua gadis itu juga luar biasa. Mereka berhasil melewati jalan menuju surga dengan begitu mudah. Pria Parubaya berwajah umu itu mendengus dingin, mereka baru saja memasuki gunung surgawi yang agung. Bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Bahkan sebelum dunia berubah, sangat sedikit orang jenius yang memasuki gunung surgawi yang bisa lulus ujian tersebut, dan bahkan banyak yang kehilangan nyawa dalam ujian tersebut. Sekarang dunia telah berubah satu demi satu, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam gunung surgawi yang agung. Su Fang dan dua lainnya telah masuk, jadi saya khawatir keadaan mereka tidak baik. Segera setelah dia selesai berbicara. Sambaran petir menyambar di depannya dan kemudian meledak, membuatnya terbang. Meskipun dia tidak terluka, jubahnya, yang sebanding dengan alat penciptaan ilahi, memiliki lubang di dalamnya. Asap hitam mengepul dari sana, membuatnya tampak babak belur dan kelelahan. Master Rilem Kaisar Klan Ji terkejut dan marah. Kaisar Xiao, mengapa kamu menyerang Kaisar ini? Xiao Wanting berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak sabar menunggu Su Fang mati di gunung surgawi, dan kemudian kamu akan bahagia ketika dunia segudang dihancurkan. Kaisar ini pasti curiga bahwa Anda telah melawan Dao dan menjadi mata-mata aliansi penentang Dao. Apakah Anda ingin Kaisar ini membawa Anda ke balai hukuman dan menginterogasi Anda dengan hati-hati? Kaisar Ji Klan terdiam. Su Fang, Su Wan Zen, dan Dewi Luo melangkah ke anak tangga ke-99 hampir pada waktu yang bersamaan dan tiba di alun-alun di depan istana di punggung bukit. Su Fang dan Su Wan Zen terlihat tenang, namun aura Dewi Luo sedikit kacau. Kekuatannya jelas kalah dengan dua lainnya. Suara mendesing. Cermin ilahi asal terbang dari langit dan terbelah menjadi dua. Su Fang dan Su Wan Zen menyimpannya. Sembilan matahari ilahi di atas gunung surgawi yang agung mulai menghilang dengan cepat, dan gunung surgawi yang agung juga mulai berubah menjadi ketiadaan. Mereka bertiga segera memasuki istana. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Gunung surgawi yang agung, lautan jalur, dan sungai jalur di bawahnya menghilang ke dalam ketiadaan. Matahari darah dan matahari ilahi di langit juga menghilang. Kaisar tidak pergi. Mereka melihat di hau mengeluarkan cermin perunggu kuno, yang memancarkan aura kuno dan perubahan. Itu adalah alat penciptaan ilahi. Cermin pengamatan langit. Kaisar mengenali harta ajaib di tangan di hau. Ternyata, artefak penciptaan ilahi yang disebut cermin pengamatan langit ini adalah harta tertinggi klan raja. Kemampuannya sangat aneh. Setelah diaktifkan, tidak hanya dapat membelenggu musuh yang kuat, tetapi juga dapat meminjam kekuatan cermin pengamatan langit untuk melihat setiap sudut alam semesta. Apalagi bahkan bisa menangkap aura takdir. Di hau mengaktifkan cermin pengamatan langit. Cahaya tujuh warna muncul di permukaan cermin. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi gambar yang jelas. Pada gambar tersebut, terdapat sungai yang bergelombang di tengahnya. Sungai itu seolah tak ada habisnya, dan air sungainya putih. Kabut putih melayang di permukaan sungai, dan ada aura kematian dan permusuhan yang kuat. Di atas sungai, bulan purnama yang terang menggantung tinggi, memancarkan cahaya bulan yang dingin dan terang yang menyelimuti seluruh ruang waktu. Di satu sisi sungai, Su Fang, Su Wan Zen, dan Dewi Luo berdiri di udara. Cermin pengamat langit dapat melihat menembus penghalang gunung langit agung dan melihat apa yang ada di dalamnya. Kaisar Rilem Masters berteriak ketakutan. Di Hao menganggup dan berkata, cermin pengamatan langit menggunakan aura takdir Su Fang sebagai sumbernya. Itu sebabnya ia dapat melihat menembus penghalang gunung langit surgawi dan melihat apa yang ada di sekitar Su Fang. Jika Su Fang tidak memasuki langit surgawi mountain, dia tidak akan bisa melihat apapun di dalamnya. Xiao Wanting bertanya, apakah ruang waktu ini merupakan ujian bagi para jenius yang memasuki gunung langit surgawi? Itu benar. Menurut catatan kuno Rasku, gunung langit agung dulunya merupakan tempat menyeleksi para jenius yang harus melalui banyak ujian dan menyeberangi banyak sungai ruang waktu. Di ruang waktu Su Fang dan yang lainnya berada, sungai tersebut juga merupakan sungai jalan yang berisi salah satu dari segudang hukum jalan surgawi, kekuatan erosi bulan. Dengan kekuatan Su Fang, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menyeberangi sungai Pat dan lulus ujian. Namun, sungai Pat telah ternoda oleh permusuhan kematian, jadi saya khawatir akan ada beberapa perubahan. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata perlahan, dengan tatapan serius di matanya. Banyak kaisar yang menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi. Ada juga kaisar yang diam-diam mengirimkan pemandangan di cermin pengamatan langit ke Yuan Tiamong. Kemudian, pembangkit tenaga listrik Yuan Tiamong menggunakan kekuatan ilahi atau harta sihir mereka untuk menyebarkan pemandangan tersebut ke seluruh dunia segudang. Kiel 11 Pada saat ini, nasib dunia segudang sedang dipertaruhkan, jadi dihau tidak menghentikan apapun. Di Yuan Tiamong, alam surga Hunyuan, dan alam dewa lainnya, setiap gerakan Su Fang di gunung langit surgawi ditampilkan dengan jelas di layar cahaya besar oleh para tokoh dikdaya yang menggunakan kekuatan ilahi mereka. Su Fang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Perang Dua Alam, dia mampu membalikkan keadaan dan membalikkan situasi dengan kekuatannya sendiri. Kali ini tidak terkecuali. Su Fang, kali ini semuanya terserah padamu. Selama jalan surgawi ada, Su Fang pasti akan berhasil. 2.580 Su Fang memandang sungai Dao di depannya dan mengangguk. Tampaknya informasi yang diksuan berikan kepadaku tentang bagian dalam gunung layak surgawi masih berguna. Orang-orang kekaisaran adalah perwakilan dari gunung layak surgawi di berbagai dunia. Secara alami, mereka mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang luar. Ruang waktu tempat Su Fang berada juga dijelaskan dalam informasi yang diberikan diksuan kepadanya. Setiap era, gunung layak surgawi akan memilih para jenius dari berbagai dunia. Para jenius yang terpilih ini harus melalui banyak ujian. Ujian yang harus mereka lalui adalah sungai Dao. Gunung layak surgawi adalah sumber Dao surgawi. Ada ribuan Dao besar dan sungai Dao yang tak terhitung jumlahnya. Dao besar dibagi menjadi aliran primer dan sekunder. Secara alami, Sungai Dao juga terbagi menjadi aliran utama dan anak sungai. Sungai Dao yang digunakan untuk menguji para jenius mengandung anak-anak sungai Dao besar yang tingkatnya relatif rendah. Mereka tepat untuk para jenius itu. Pada saat yang sama, bagi para jenius yang memasuki gunung layak surgawi, melintasi ruang waktu sungai Dao bukan hanya sebuah ujian, tetapi juga sebuah keberuntungan. Sungai Dao mengandung makna sejati tertinggi dari Dao Agung. Setelah menyeberangi sungai Dao, seseorang akan menjadi marah. Setelah lulus ujian, seseorang akan dibersihkan oleh sungai Dao dan menerima arti sejati dari Dao Agung. Dengan demikian, kekuatan seseorang akan meningkat dengan cepat. Tidak sulit untuk lulus ujian ini. Apa yang disebut nasib baik juga tidak banyak berguna bagi saya. Tujuan saya adalah menemukan alasan terjadinya perubahan di langit dan bumi. Saya harus mulai dari mana? Apakah saya harus menyeberangi semua sungai Dao dan menemukan sumber dari ribuan Dao besar? Su Fang mengerutkan kening dan kehabisan akal. Berdengung. Berdengung. Saat dia berpikir, tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan di kedalaman pikirannya tiba-tiba muncul. Ada suara halus yang datang dari bagian terdalam ruang waktu. Suara misterius itu sepertinya memanggil Su Fang, menyebabkan nasib Su Fang beresonansi dengannya. Mau tak mau dia memiliki keinginan kuat untuk pergi ke bagian terdalam ruang waktu. Jika bukan karena kekuatan teknik penyusutan kehidupan yang melindungi roh primordial dan kesadaran Su Fang, Su Fang akan kehilangan dirinya dan langsung pergi ke sana tanpa mempedulikan hal lain. Siapa? Siapa? Kitab suci Daois misterius dari teknik pemendekan kehidupan terbakar di celah ilahi, membakar abis kekuatan yang mengendalikan roh primordial dan hati Daoisnya yang dibawa oleh suara misterius itu. Akhirnya Su Fang kembali normal. Sama seperti Su Fang yang terpengaruh oleh suara pemanggilan ilusi, Su Wanzhen juga dipanggil. Su Wanzhen juga mengembangkan teknik penyusutan kehidupan Tianji, dan itu bahkan lebih mendalam daripada teknik Su Fang. Secara alami, dia tidak akan dikendalikan oleh suara yang mengendalikan hati dan kemauan daunnya. Namun, Dewi Luo tidak dipanggil oleh suara itu. Dia tampak normal. Siapa itu? Siapa yang berani memanggilku dan kakak perempuanku? Su Fang menggunakan penglihatan transcendence sempurna dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memproyeksikan kekuatan penginderaannya dalam upaya menemukan sumber suara pemanggilan. Namun, ini adalah bagian dalam gunung surgawi, jadi betapa menakjubkannya belenggu itu. Bahkan dengan kemampuan luar biasa Su Fang yang melampaui langit dan bumi, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, kekuatan penginderaannya masih sulit menembus lapisan belenggu dan menghalangi penghalang ruang waktu. Su Wan Zen berkata dengan suara rendah, tidak perlu merasakannya. Lewati saja sungai Dao dan masuk ke sumber Dao Besar. Mungkin di sana, kita akan dapat menemukan kebenaran dari anomali tersebut. Su Fang menganggup dan berkata, kakak senior benar. Suara pemanggilan itu juga datang dari sana. Orang yang memanggil kita adalah kehendak yang mulia surgawi atau dewa jahat telah turun. Tidak peduli siapa itu, selama kita dapat menemukan salah satunya, kita akan dapat menemukan kebenaran dari anomali tersebut. Suara pemanggilan misterius itu mencoba mengendalikan mereka berdua. Jelas sekali bahwa itu tidak ada gunanya. Sumber suara itu jelas merupakan tempat paling berbahaya di gunung surgawi yang agung. Su Fang dan Su Wan Zen secara alami mengetahui hal ini. Namun, mereka sudah bersiap untuk memasuki gunung surgawi yang agung. Mengapa mereka takut akan bahaya? Ayo pergi! Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk membentuk aura dewa pelindung dan terbang melintasi langit. Su Wan Zen mengikuti dari belakang. Tidak diketahui apa tujuan Dewi Luo memasuki gunung surgawi yang agung. Dia juga mengikuti di belakang Su Fang dan Su Wan Zen. Dia tidak bertindak sendiri. Astaga! Saat Su Fang, Su Wan Zen, dan Dewi Luo melangkah ke sungai Dao, bulan Purnama di atas sungai Dao tiba-tiba menyala. Cahaya bulan yang dipancarkannya juga menjadi lebih terang dan murni. Kekuatan sedingin es dari Dao surgawi membentuk belenggu menakjubkan yang memperlambat kecepatan ketiganya. Terlebih lagi, cahaya bulan terus-menerus menekan aura dewa pelindung dari ketiganya, mencoba membekukan mereka sampai mati. Segera setelah itu, bulan Purnama tiba-tiba meredup. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang terus-menerus menggerogotinya. Fenomena Gerhana Bulan pun muncul. Fenomena Gerhana Bulan mengeluarkan aura ketuhanan Dao surgawi yang mampu membuat segala sesuatu di dunia menjadi tidak lengkap dan layu. Itu langsung menyelimuti seluruh ruang waktu. Su Fang merasakan aura pelindungnya terus-menerus terkikis. Vitalitas, darah, roh esensi, dan energi di tubuhnya juga mengalir tak terkendali. Ini sangat mirip dengan teknik Gerhana Bulan Rakyat Ji. Namun, ini puluhan ribu kali lebih kuat. Selain itu, kekuatan Dao surgawi juga mengandung kekuatan kesengsaraan yang menakjubkan dan kekuatan jahat yang dapat melahap vitalitas. Ini pasti karena pengaruhnya. Keturunan Dewa Jahat. Menurut Slip Diok yang diberikan diksuan kepadaku, sebelum bulan Purnama benar-benar dilahap, kita harus melewati ruang waktu sungai Dao. Jika tidak, kita akan langsung dikirim keluar dari Gunung Surgawi yang agung. Gagal memasuki Gunung Langit Agung kali ini. Beberapa informasi muncul di benak Su Fang. Dia segera mengeluarkan aura ilahi dan melepaskan kultifasinya untuk meningkatkan kecepatannya. Su Wan Zen dan Dewi Luo mengikuti di belakang Su Fang. Pada awalnya, Dewi Luo masih bisa mengimbanginya. Namun, setelah sekitar dua jam, dia perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Su Wan Zen mengangkat alisnya dan mengirimkan suara roh esensinya kepada Su Fang. Dasar bocah bodoh, pantas saja kamu ditinggalkan begitu saja oleh wanita itu. Uh, kakak senior juga mahir dalam hal ini. Huff, kakak senior juga seorang wanita. Di depan wanita, kamu harus berani, berhati-hati, dan tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Su Fang tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia hanya bisa kembali dan melepaskan aura ilahi dunia yin yang untuk menyelimuti Dewi Luo. Tekanan Dewi Luo langsung dikurangi setengahnya oleh Su Fang. Dia menjadi lebih santai. Namun, dia tetap terlihat dingin dan tidak berterima kasih. Dia berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya tidak akan berterima kasih atas apapun. Su Fang tersenyum tanpa malu-malu. Sungai Dao tampak tak terbatas. Namun, saat mereka bertiga terus terbang, sisi lain Sungai Dao muncul dalam jangkauan penglihatan alam kesempurnaan Agung Su Fang. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat pergi. Menatap bulan memudar yang dengan cepat dilahap, Su Fang melepaskan kekuatannya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menerobos belenggu. Kecepatannya sangat cepat seolah-olah dia berada di alam. Dia sepertinya tidak terlalu terbelenggu. Ketika mereka sampai di seberang Sungai Dao, bulan purnama di langit berubah menjadi bulan memudar. Begitu saja, Sungai Dao, yang dianggap sebagai ujian berat bagi para jenius di masa lalu, dilintasi oleh Su Fang dan dua orang lainnya seperti sedang berjalan-jalan di taman. Cahaya bulan yang terang, dipenuhi aura keberuntungan, turun dari kehampaan dan menyelimuti mereka bertiga. Jangan bertahan, ini adalah kesempatan yang didapat dari lulus ujian. Su Fang mengingatkan Su Wan Zen dan Dewi Luo. Dia menarik kembali aura ilahi pelindungnya dan membiarkan aura keberuntungan meresap ke dalam tubuh ilahi, membersihkan darah, meridian, dan dagingnya. Pada saat yang sama, roh primordialnya juga sepertinya dibaptis. Dia juga memperoleh pemahaman tentang Dao Agung. Namun, peluang ini tidak banyak berguna bagi Su Fang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya, Su Fang, Dewi Luo, dan Su Wan Zen menjalani banyak ujian dan menyeberangi Sungai Dao. KIL 11 Dao besar yang terdapat di Sungai Dao berbeda-beda, jadi isi tesnya juga berbeda. Namun, ada satu kesamaan. Anak-anak Sungai Dao ini tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Su Fang dan dua anak sungai lainnya. Mereka melewatinya dengan mudah. Di luar gunung layak surgawi, Yang Mulia Penguasa terkejut ketika mereka melihat mereka melewati ujian dengan begitu mudah. Mungkinkah tidak ada bahaya di dalam gunung surgawi? Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Yang Mulia Penguasa dari Klanji berkata dengan Masam, jika itu masalahnya, Di Yuan bisa dengan mudah menyeberangi Sungai Dao jika dia lulus ujian jalan menuju surga. Dia mungkin sudah menemukan kebenaran dari anomali tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Krisis Banyak Yang Mulia Penguasa lainnya memiliki gagasan yang sama. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mendengus dingin, bukannya ujiannya tidak cukup sulit, juga tidak cukup berbahaya. Hanya saja mereka bertiga terlalu kuat. Dengan kekuatan di Yuan saat itu, dia akan melakukannya. Entah diusir dari gunung layak surgawi atau mati. Yang Mulia Penguasa terdiam. Sekitar sepuluh tahun kemudian, Su Fang, Dewi Luo, dan Su Wanzhen menghadapi tantangan nyata. Su Fang menuju ke kedalaman suara pemanggilan. Dia melangkah ke dalam lapisan cahaya ilahi dan tubuhnya sepertinya telah kehilangan pusat gravitasinya. Setelah beberapa saat tanpa bobot, dunia guntur yang luas dan tak terbatas muncul di hadapannya. Seluruh ruang waktu dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari jalan guntur surgawi. Itu bukanlah kekuatan guntur biasa, tetapi guntur ilahi dari kesengsaraan para dewa. Kekuatan guntur yang menakjubkan berkumpul dan guntur bergemuruh. Seolah-olah jalan surgawi sedang marah. Petir melonjak dan kekuatan guntur mengembun menjadi materi. Itu beriak seperti air dan membentuk genangan guntur yang luas. Dao besar guntur adalah salah satu dao besar jalan surgawi yang paling penting. Tampaknya kita telah keluar dari jangkauan anak sungai Dao dan memasuki aliran utama sungai Dao. Semangat Su Fang segera terangkat. Su Wan Zen mengerutkan kening dan berkata, kumpulan guntur ini tidak bisa dianggap remeh. Jangan gegabuh. Su Fang menganggup dan berkata, saya mengerti. Kalian semua juga harus berhati-hati. Saya akan berada di depan. Ikuti saya dengan cermat. Dewi, aku mungkin tidak punya waktu untuk melindungimu nanti. Kamu harus berhati-hati. Dewi Luo berkata dengan dingin, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Su Wan Zen sebelumnya mengajarinya untuk berkulit tebal di depan wanita. Su Fang dengan jelas memahami inti dari ini. Kekuatan dunia yin yang melonjak keluar dari tubuh dewa Su Fang. Itu berubah menjadi dunia selebar seratus kaki yang menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, Su Fang dengan hati-hati bergerak menuju genangan Guntur. Gemuruh. Guntur keluar dari kumpulan Guntur dan membombardir pertahanan dunia Su Fang. Dunia Su Fang terus bergetar. Itu terus hancur dan kemudian dengan cepat direformasi. Su Fang, Su Wan Zen, dan Dewi Luo diselimuti oleh petir bersama dengan dunia mereka. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah mencapai sepertiga dari kumpulan Guntur, Su Fang harus mempertahankan pertahanan dunianya setiap saat. Dia harus menahan pemboman Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, konsumsi energinya sangat mencengangkan. Dia menyedot permata teratai ke istana daul langit dan bumi, memungkinkan pohon dunia dan meridian yang menyerap energi dari luar langit dan dengan cepat memulihkan kekuatan dunia yin yang. Ketika mereka sudah setengah jalan menuju ke sana. Ledakan. Petir emas melonjak dari genangan Guntur di depan mereka. Aura petir kesengsaraan yang mengerikan menyapu, menyebabkan sebagian besar dunia Su Fang hancur. Ini hanyalah permulaan. Suara mendesing. Air kolam, di kolam Guntur beriak. Raksasa emas setinggi seratus kaki melompat keluar dari kolam. Tidak hanya ukuran raksasa emas ini yang mengejutkan, namun kilat emas terus mengalir di sekujur tubuhnya. Guntur melonjak di matanya, memancarkan aura hukuman surga yang menakutkan. Dia memegang kapak hitam besar di tangannya dan tampak agung. Hati-hati, ini adalah dewa perang hukuman surga yang dibentuk oleh Dao Agung Petir. Ia hanya akan muncul ketika dewa sejati menjadi dewa tertinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.